SRODING THE HEAVEN SEASON 6, DIKEJAR Jarak satu hari sepertinya tiga tahun. Pangbo tidak berani sembrono menelan anggrek ular giok karena takut menusuk lautan kepahitannya. Fisiknya tidak begitu menakutkan seperti Yevan dan tidak akan mampu menangani sejumlah besar esensi ki kehidupan yang menyerangnya. Dia hanya bisa kembali dan memikirkan ide-ide lain. Apakah suara yang menindas dari kedalaman reruntuhan bergema beberapa kali sebelumnya? Tanya Yevan. Pangbo mengangguk sebagai penegasan, selama empat jam terakhir di sana suara-suara telah bergema dengan interval di antara mereka, tampaknya bahkan lebih mencekik membuat seluruh reruntuhan bahkan lebih sunyi senyap. Bahkan gelombang pasang binatang buas itu berhenti meraung. Beruntung seperti ini kalau tidak aku takut ular tua akan mengejar kita. Petik 2 Suara yang menindas itu bisa membuat beberapa ribu hewan buas gemetar ketakutan, tidak diketahui apakah Jade Honsnake itu juga pergi. Petik 2 Ular tua ini yang telah mendapatkan kesadaran spiritual mungkin telah meninggalkan amarah. Akan lebih baik jika sudah pergi, jika tidak, ketika kita masuk lebih dalam keruntuhan, kita mungkin akan bertemu lagi. Bau apa itu? Yevan memiliki ekspresi kebingungan, mengapa ada bau amis samar? Pangbo menarik napas dalam-dalam dan warna wajahnya berubah, sepertinya itu bau ular tua. Pada saat ini, wajah Yevan mengering saat dia menarik Pangbo dan dengan lembut memerintahkan, ayo pergi. Hanya beberapa ratus meter di depan, seekor ular ganas besar merayap di atas tebing, sisik-sisiknya berkilau dengan cahaya dingin dan mata merahnya yang berapi-api sepertinya memancarkan cahaya merah darah. Ular sepanjang 3 meter itu bisa terdengar merayap saat menyapu dedaunan tebal yang segera berubah menjadi cairan kuning. Ular tua telah datang. Wajah Pangbo kehabisan warna, mereka tidak berpikir bahwa ular iblis itu benar-benar akan mengejar mereka dan satu-satunya rahmat menyelamatkan mereka adalah bahwa itu belum melihat mereka. Di atas tebing, ada banyak pohon kuno yang menyelimuti langit dan dua orang buru-buru mundur ketika mereka pergi ke belakang tebing dan turun menggunakan tanaman merambat. Jika mereka sedikit lebih lambat, hidup mereka mungkin sudah hilang. Ular tua itu tentu saja geram dan jika menemukan jejak mereka, hanya adegan tragis yang tersisa. Yevan dan Pangbo cepat seperti monyet ketika mereka berlari dan melompat, dengan cepat mengikuti tanaman merambat ke tanah dan tidak melihat ke belakang. Agar ular tua ini menyimpan dendam dengan kita, kita berada dalam beberapa masalah serius. Ketika mereka berdua melarikan diri untuk hidup mereka, mereka sesekali melihat ke belakang untuk memeriksa. Di tebing-tebing, ada ular raksasa berwarna-warni yang naik ke atas, murid-muridnya memancarkan dua sinar berdarah. Tanduk batu giok di kepalanya bersinar terang ketika sinar matahari menyinari, aliran awan merah mistis terus-menerus dipancarkan darinya. Kabum! Suara gemuruh terdengar dari atas tebing ketika batu-batu raksasa terus berjatuhan, sebagian besar hutan telah dihancurkan oleh ular tua itu ketika ia meluncur menuruni tebing yang menuju ke arah mereka dengan cepat. Kotoran! Itu menemukan kita! Ayo cepat dan biarkan penatua Wu King Feng merawat ular iblis ini! Petik 2 Itu tidak mungkin, ular tua itu terlalu cepat. Ada binatang buas dan burung di daerah luar yang menghalangi kita, itu pasti akan bisa menyusul. Saya pikir tidak ada pilihan lain, mari kita bergegas menuju kedalaman reruntuhan, bahwa suara yang menindas tampaknya dapat membawa ketakutan pada ular tua, dengan hati yang dipenuhi dengan keraguan, tidak mungkin dia akan berani mengikuti kita. Petik 2 Diskusi mereka menyimpulkan, dua aliran cahaya dapat dilihat dengan cepat menuju ke kedalaman reruntuhan. Ular tanduk diok ini telah mencapai kesadaran spiritual dan tentu saja luar biasa, kecepatannya seperti kilat karena memaksa jalan melalui hutan meninggalkan kehancuran di jalurnya. Jalan setapak yang jelas melalui hutan bisa dilihat di mana ia melewati. Gemuruh! Batu-batu gunung berjatuhan dan ular tua itu lebih ganas daripada rol uap karena terus tidak terkendali, suara merayap menjadi lebih dekat dan lebih dekat karena gumpalan bau amis bisa tercium di udara. Yevan tidak merasa tidak enak badan tetapi Pangbo merasa sakit kepala ketika berkata, ular tua ini terlalu berbisa, meskipun beberapa ratus meter jauhnya kabut beracun telah mencapai sejauh ini dan saya merasa bahwa tubuh saya akan segera tidak dapat untuk menanggungnya. Petik 2 Dengan cepat menelan kelopak anggrek ular giyok, Yevan merasa gugup, ular tua itu terlalu cepat dan ketika itu semakin dekat dan semakin dekat sepertinya itu akan menyusul kapan saja. Jika sesuatu terjadi pada Pangbo maka ia akan menyesal seumur hidup. Petik 2 Pangbo tidak berani menelan seluruh anggrek ular giyok dan bahkan hanya mengambil kelopak bunga, ia merasa bahwa kekuatan obat mungkin terlalu kuat dan mungkin melubangi lautan kepahitannya. Akhirnya, dia mengupas sebagian kelopak bunga dari memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menelannya. Bagaimana perasaanmu? Yevan khawatir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan mungkin terjadi pada Pangbo. Ini benar-benar ajaib. Pangbo menghela nafas panjang. Baru saja menelan kelopak, perasaan tidak enak telah hilang dan sakit kepalanya hilang. Dia merasa itu segar dan serangan racun ular jelas telah dihentikan. Itu memang obat spiritual, mampu menyembuhkan semua jenis racun unik. Yevan merasa lega. Snap-snap. Di belakang, ular tua terus menarik lebih dekat dan pohon-pohon kuno di jalurnya sepenuhnya didorong ke samping. Perkasa dan mengerikan, semak-semak rendah itu semua telah terbelah-terbelah di belakangnya meninggalkan jejak ular yang jelas. Mata ular tua itu merah darah karena terus mengeluarkan sejumlah besar kabut beracun. Meskipun jaraknya beberapa ratus meter jauhnya, kabut itu sepertinya menyebar sangat cepat dan, Ci, Ci, bunyi terus bergemas saat hutan di sekitarnya selesai meleleh menjadi air kuning, hanya mengejutkan. Jika keduanya tidak mengambil anggrek ular giyok, mereka bisa menjadi genangan air. Racun ular ini terlalu biadab. Jika terus seperti ini, kita akan kesulitan untuk melarikan diri dengan hidup kita. Ular tua itu hampir saja menyusul. Petik 2 Jika itu orang normal, ular tua itu pasti sudah menangkap mereka. Kecepatannya terlalu cepat dan Jadehon Snake yang telah mencapai kesadaran spiritual tampaknya menyatu dengan angin saat ia dikejar dengan cepat. Yevan dan Pangbo telah mengambil buah surgawi di dalam tanah terlarang kuno dan tidak hanya mencapai kekuatan seperti gajah tetapi kecepatan mereka juga telah mengalami peningkatan besar. Kalau orang lain mereka pasti sudah tertangkap. Bertahanlah, aku percaya bahwa suara yang menindas akan bergema lagi dan pada saat itu ular tua itu pasti akan dipenuhi dengan ketakutan dan itu akan menjadi kesempatan kita untuk melarikan diri dengan hidup kita. Petik 2 Tanah bergetar ketika batu-batu besar terus bergetar dan ular tua itu hanya 70 hingga 80 meter jauhnya. Wajah Yevan dan Pangbo kehabisan warna saat mereka buru-buru berbalik berusaha menghindar ke samping. Sem Ular tua itu berlari ke depan dan itu tidak canggung dalam gerakannya saat ekornya yang besar menyapu seperti besi terakhir yang menyapu daerah itu, menyapu pepohonan, dedaunan beterbangan di mana-mana dan bau busuk menyerbu indera. Meskipun keduanya berhasil menghindari ekor ular besar yang panjangnya lebih dari 10 meter, potongan kayu yang besar itu seperti batu ketika mereka terus-menerus menghujani tubuh mereka, menjatuhkan mereka ke udara. Jika bukan karena fisik mereka yang luar biasa dengan kekuatan surgawi yang berhasil memblokir kekuatan yang kuat dari dampak, mereka akan lama hancur oleh puing-puing. Meski begitu, darah dan ki dalam tubuh mereka dalam kekacauan karena mereka terhuyung-huyung dan tersandung untuk jarak yang jauh sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Tiba-tiba, dua orang merasakan tekanan berbahaya di hati mereka ketika suara menusuk bisa terdengar di udara, kecemerlangan yang menyelaukan bisa dilihat dari kepala ular tanduk diok dan itu seperti pedang tajam saat dicincang ke arah keduanya. Orang-orang menjalankan. Wajah Yevan dan Pangbo berubah saat mereka menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka untuk berlari meninggalkan ilusi di mana mereka berdiri. Cahaya surgawi dari sebuah pedang yang panjangnya lebih dari 20 meter membelah banyak pohon yang hidup dengan celah yang menakutkan di tanah. Bahkan beberapa batu besar yang berada di auman semuanya terbelah menjadi dua, bagian tengahnya halus dan bahkan seperti tahu. Ular iblis yang telah mencapai kesadaran spiritual terlalu menakutkan. Yevan dan Pangbo merasa kedinginan di hati mereka, memang benar bahwa tidak ada makanan gratis di dunia ini. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ia tentu harus membayar harga. Jika bukan karena perubahan drastis yang terjadi di kedalaman reruntuhan, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut anggrek ular giok dan meskipun demikian, mereka dikejar sampai titik di mana tidak ada jalan ke langit, atau pintu ke bumi asteris. Kita hanya bisa bertahan paling lama 30 detik lagi. Berdebar. Tiba-tiba, ketika kedua orang itu bercakap-cakap, suara menindas bisa terdengar dari kedalaman reruntuhan. Keduanya merasa seolah-olah mereka disambar petir saat mereka bergidik tak terkendali dan merasakan sakit akut di dada mereka. Ular yang sangat besar itu berada dalam kondisi yang lebih buruk saat ia menggeliat di tanah, dengan keras menabrak dan menghancurkan hutan sekitarnya. Cepat, ayo lari. Menenangkan pikiran mereka, keduanya bergegas pergi tanpa berhenti. Suara yang menindas berhenti tetapi reruntuhan itu tampaknya bahkan lebih mencekik. Yevan dan Pangbo tidak bisa mundur karena ular tua menghalangi jalan mereka dan hanya bisa maju. Beberapa saat berlalu sebelum keduanya datang di hadapan batu besar yang tingginya lebih dari 100 meter, menggunakan tanaman merambat yang menutupi mereka menaikan batu itu dan melihat kembali ke kejauhan. Sial, ular tua itu masih mengejar kita. Di kejauhan, hutan bergemuruh saat Jadehon Snake berlanjut ke depan. Meskipun kecepatannya jelas menurun, itu masih mengejar dua orang. Kita akan berada dalam masalah jika terus seperti ini. Itu mungkin benar-benar mengikuti kita sampai ke kedalaman reruntuhan. Keduanya merasa bahwa situasinya tampak suram. Hal-hal ini yang telah mendapatkan kesadaran spiritual tidak boleh dianggap remeh. Hem, sepertinya ada sosok seseorang di depan. Yevan memiliki ekspresi kaget karena sepertinya ada beberapa sosok bergerak melalui hutan di depan. Pangbo menatap kekejauhan dan berkata, ini. Li Lin, Li Yun, Han Fei Yu dan geng mereka. Sepertinya beberapa dari mereka memiliki ide yang sama seperti kita untuk mengambil kesempatan dan masuk ke kedalaman reruntuhan untuk mengumpulkan sebanyak yang mereka bisa tanpa menahan diri. Petik 2 Pada saat ini, Yevan dan Pangbo saling memandang sebelum tertawa dengan Heihei. Kedua orang itu menambah kecepatan mereka karena mereka seperti angin dan berlari ke depan. Li Lin, Li Yun, Han Fei Yu dan yang lainnya sedang menuju pembangunan kuno di kedalaman reruntuhan. Mereka memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang area reruntuhan primitif ini. Mereka tahu bahwa pemandangan aneh yang mereka hadapi saat ini tentu saja bukan karena raja-raja binatang bertempur, tetapi sebagian besar berkaitan dengan perubahan yang terjadi di dalam konstruksi kuno di kedalaman reruntuhan. Jika mereka berhasil memasuki area itu, itu bisa menjadi peluang yang luar biasa. Reruntuhan ini ada di sini sejak zaman kuno dan jelas memiliki banyak peluang luar biasa. Ada seseorang yang mendekati kita, sepertinya mereka memiliki ide yang sama dengan kita. Li Yun melepaskan niat membunuh ketika dia berkata, Mari kita tangkap mereka sebentar, siapa tahu, mungkin mereka sudah mendapatkan beberapa obat spiritual yang luar biasa. Petik 2. Ini Pangbo dan Ye Fan yang melumpuhkan itu. Niat membunuh Li Lin meningkat ketika dia melihat keduanya dengan cepat mendekati, kamu berani melanggar batas wilayah kita, mencari kematian. Han Fei Yu memiliki wajah penuh kebencian saat dua lampu penuh dengan kebencian ditembakkan keluar dari matanya. Ye Fan dan Pangbo sangat cepat saat mereka semakin dekat dalam sekejap. Li Lin, kakak Li Yun, benar-benar tak terduga bertemu kalian di sini. Itu pasti takdir. Ye Fan dan Pangbo memiliki ekspresi gembira dan wajah mereka tampaknya dipenuhi dengan emosi seolah-olah mereka bertemu kerabat dekat yang sudah lama tidak mereka lihat. Mereka dengan cepat bergegas maju dengan ekspresi penuh sukacita dan kehangatan. Tidak bertemu selama satu hari sepertinya tiga tahun telah berlalu, tidak bertemu selama dua hari sudah tampak seperti enam tahun telah berlalu, akhirnya kita bertemu lagi. Ye Fan dan Pangbo seperti bintang jatuh saat mereka dengan tergesa-gesa mendekat, sepertinya mereka tidak sabar untuk memeluk beberapa orang untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka. Ini membuat kelompok Li Lin dan Li Yun merasa kehilangan ketenangan saat merinding mereka berdiri dan mereka semua merasa menggigil kedinginan. Li Lin memiliki ekspresi jijik saat matanya menyapu Pangbo dan dengan ringan menyerempet Ye Ye sebelum berkata, jangan mencoba melakukan trik, tidak peduli apa yang kalian lakukan, itu tidak akan mengubah apapun. Dia berdiri di atas batu besar memandang ke bawah pada keduanya, wajahnya dipenuhi dengan kebencian ketika dia dengan dingin menyatakan, kalian benar-benar memiliki nyali, bukankah kamu takut mati sebelum waktunya di dalam hutan ini? Keruntuhan ini bukan tempat di mana orang cacat bisa dengan mudah masuk. Petik 2 Li Yun juga sangat dingin saat dia menatap Ye Fan dan Pangbo dengan senyum dingin. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan segera menyerang dan hanya khawatir bahwa penatua Wu Qing Feng telah meninggalkan jejak di tubuh mereka dan akan dapat menyelidiki apa yang terjadi. Meskipun mereka mempermalukan keduanya dan tidak menutupi niat membunuh mereka, Ye Fan dan Pangbo tampaknya tidak terpengaruh karena mereka terus menjadi hangat dan bergabung dengan grup. Itu bahkan lebih menjengkelkan ketika keduanya benar-benar memegang tangan Han Fei Yu dan berulang kali berkata, Han Fei Yu, Anda benar-benar orang yang baik. Apakah kalian berdua berhasil mengambil obat spiritual? Mengapa tubuh Anda memiliki aroma yang begitu kuat memancarkan dari itu? Lilin memiliki niat membunuh terdaftar di seluruh wajahnya karena tahil lalat di wajahnya bergetar ringan tetapi wajahnya segera menjadi serius ketika dia berkata, sesuatu sepertinya salah, mengapa ada bau amis di udara? Gemuruh Pada saat ini, beberapa orang merasakan tanah bergetar ketika mereka melihat ke belakang. Itu, ular spiritual. Seekor ular yang telah mendapatkan kesadaran spiritual, itu adalah Jadeh Honsnake. Wajah orang-orang di daerah itu semua berubah, seekor ular tua dengan tanduk tunggal dengan cepat bergegas seperti angin, meninggalkan gelombang kehancuran di jalurnya saat ia melaju ke depan, bau amis bisa tercium di udara. Mengutuk Kalian berdua Li Lin, Li Yun, Han Fei Yu dan yang lainnya tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi dan benar-benar ingin merobek keduanya menjadi potongan-potongan, tetapi itu bukan saatnya untuk melakukannya dan beberapa buru-buru berbalik dan berlari, memotong angka yang sangat menyesal. Han Fei Yu, kalian semua adalah orang-orang yang sangat baik. Ye Fan dan Pang Bo terus melarikan diri saat mereka dengan gembira mengucapkan kata-kata itu kepada Han Fei Yu dan yang lainnya yang mengikuti di belakang. Babak 52, Mendalam dan Tak Terukur Saat ini, Li Lin, Li Yun, Han Fei Yu dan yang lainnya berharap mereka bisa menguliti Ye Fan dan Pang Bo hidup-hidup, senyum di wajah mereka tampak sangat tercela dan sepertinya meminta pemukulan. Ini tentu saja hanya imajinasi mereka. Pada kenyataannya, Ye Fan dan Pang Bo merasa bahwa senyum mereka pasti tanpa beban, mereka merasa benar-benar santai dan nyaman. Pang Bo kamu jelas mencari kematian. Jangan berpikir aku akan pernah mengampunimu. Li Lin mengutuk, wajahnya yang cantik itu dingin dan membawa aura amat buruk. Li Yun juga sangat marah, ini adalah bencana yang benar-benar tidak layak. Mereka tiba-tiba dikejar oleh ular tua saat dia berseru. Pang Bo, kamu memaksa tangan kami. Meskipun Anda adalah tunas langit mulai dari sini, kami tidak akan berhenti sampai Anda mati. Adapun orang yang tidak berguna itu, kamu lebih baik hati-hati. Aku akan secara pribadi mencabik-cabikmu. Petik 2. Ci. 5 kabut berwarna sekali lagi menyebar seperti kemeja berwarna-warni yang akan menutupi mereka. Li Lin dan Li Yun tidak berani melanjutkan berbicara ketika mereka fokus pada berlari, takut bahwa mereka akan diselimuti oleh racun ular. Au. Pada saat ini, ratapan bisa terdengar karena seseorang di antara mereka tidak menghindar tepat waktu dan menjadi genangan air. Bahkan tulang-tulangnya menjadi hitam, busuk sampai hancur. Semua orang dipenuhi ketakutan, ular iblis ini terlalu menakutkan dan semburan kabut beracunnya bisa mengubah seorang pembudidaya menjadi tulang kering, membuat seseorang merasa keringat dingin. Apa yang membuat Li Lin, Li Yun dan kelompok itu bahkan lebih iri hati adalah bahwa Pang Bo lebih cepat daripada kelinci ketika ia terus berlari dan melompat, meninggalkan mereka jauh di belakang untuk menghadapi murka ular. Adapun Ye Fan yang hanyalah orang yang tidak berguna di mata mereka, dia bahkan lebih cepat karena dia adalah pelari terkemuka, membuat Han Fei Yu dan kelompok merasa panik. Bahkan orang yang tidak berguna bisa berlari lebih cepat daripada mereka, ini membuat murid-murid ini yang memiliki fisik yang luar biasa merasa marah pada Ye Fan dan diri mereka sendiri karena lebih lambat. Ci! Ular tua itu tumbuh semakin dekat saat tanduk giok di kepalanya melepaskan cahaya pedang surgawi yang ganas, mengiris langit seperti sambaran petir saat melaju ke depan. Ci! Seseorang segera terbelah dan darah segar dimuntahkan ke beberapa orang di sisinya, meninggalkan mereka membatu. Au! Seorang pembudidaya wanita menjerit ketakutan, realitas berdarah dan penuh darah membuat mereka merasa sangat kecil, ular iblis itu begitu besar dan mereka yang baru saja melangkah di jalur kultifasi tidak bisa menyamai. Kabum! Tanah bergetar ketika Jadehon Senake meluncur dengan paksa melewati hutan, matanya berkilau dengan cahaya merah. Di bawah tekanan ketakutan, seseorang mengutuk dengan penuh kebencian, sial, bagaimana bisa orang tak berguna itu berlari begitu cepat? Saya hampir tidak bisa melihatnya lagi. Petik 2 Orang tak berguna itu, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari kita? Beberapa orang menggertakkan gigi dengan kebencian, hati mereka gelisah ketika mereka melihat orang tak berguna di mata mereka tampak terbang melintasi rumput, hampir seperti melayang. Dua ini, begitu ada kesempatan aku pasti akan merobeknya menjadi jutaan keping. Wajah indah lilin sangat dingin dan amarah terlihat jelas bercampur dengan rasa takut, tetapi mereka tidak memiliki solusi saat ini. Meskipun lilin dan liyun dan fisik yang unik dan kultifasi mereka sangat luar biasa, itu masih jauh dari cukup untuk berurusan dengan ular iblis karena mereka hanya berada di suaka lingsu selama tiga tahun dan bahkan dengan kemajuan cepat mereka, mereka belum mengolah mystical rainbow dan tidak bisa terbang di udara, sehingga mereka hanya bisa berlari di tanah. Sementara kultifasi mereka jauh lebih kuat daripada yevan dan pangbo, tubuh fisik mereka belum mengalami makanan buah surgawi. Sedangkan yevan dan pangbo telah menumpahkan tubuh fana mereka dan bertukar tulang, fisik mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan para pembudidaya normal dan dengan demikian meninggalkan orang-orang ini jauh di belakang. Lilin dan liyun dan kelompok itu secara alami tahu bahwa ular tanduk diok sangat membenci yevan dan pangbo dan itu adalah pencurian obat spiritual dari lubang ular yang mengakibatkan pengejaran maut dari ular iblis ini. Beberapa orang merasa seolah-olah paru-paru mereka akan meledak dari kemarahan, bahkan Lilin tidak lagi peduli tentang citranya tentang seorang wanita cantik dan melemparkan fasadnya, sambil mengutuk, sial. Orang yang bernama pertama pang dan juga orang yang tidak berguna itu, Lilin akan mengingat kalian berdua. Petik 2 Dikejar tanpa henti oleh Jadehon Snake, hidup dan mati tergantung pada keseimbangan. Sekarang dia terus-menerus dikutuk, bahkan seorang pria lumpur akan merasakan kemarahan dan yevan dengan marah membalas ibumu. Orang yang nama depannya adalah Li, aku akan mengingatmu juga. Bukan karena aku tertarik padamu, tetapi karena kau seperti papan cuci. Petik 2 Pangbo berbalik untuk mengipasi api dan melanjutkan, orang yang nama keluarganya adalah Li dengan dada rata seperti papan cuci. Jika Anda punya waktu untuk mengutuk kami, mengapa tidak menunjukkan kekuatan Anda dengan berurusan dengan ular iblis itu? Petik 2 Mereka benar-benar membuatku marah. Lilin gemetar karena marah tetapi hanya bisa menggunakan semua yang harus dia jalankan, tidak berani menjadi sedikitpun terganggu. Liun dengan marah berteriak dari belakang, kalian dua. Terlalu tercelah, aku mengutuk kalian untuk mati dengan mengerikan. Petik 2 Ibumu, siapa yang kurang bermoral? Kalian semua selalu berusaha untuk menyingkirkan kami berdua, sekarang karena keadaan yang menguntungkan ada baiknya kalian jatuh sakit karena keberuntungan. Petik 2 Lilin, Li Yun dan Han Fei Yu tidak bisa berkata apa-apa dalam kemarahan mereka, bertemu kedua orang ini merasa seolah-olah mereka telah mengumpulkan delapan generasi nasib buruk dan hidup di ambang kematian. Selain Lilin, Li Yun dan Han Fei Yu, orang-orang lainnya jelas tidak dapat bertahan karena beberapa orang menangis sambil berlari ke depan, dua saudara lelaki juniorku yang terkasih. Siapa saudara juniormu? Ye Fan dan Pang Bo tidak puas dipanggil seperti ini. Salah? Maksudku dua kakak laki-laki. Beberapa orang menangis ketika mereka dengan putus asa berteriak, terutama kakak laki-laki yang tidak berguna itu, kalian berlari begitu cepat. Tidak perlu terus berlari bersama kami. Sebagai seorang penatua yang terhormat Anda harus melarikan diri lebih jauh, saya mohon. Petik 2 Ye Fan telah dikejar begitu lama dengan hidupnya di telepon, dia tidak memiliki ketenangan tenang seperti biasanya dan mendengar kata-kata ini dia memarahi, nenekmu, siapa orang yang tidak berguna. Pang Bo berbalik dan berteriak, bukankah beberapa dari kalian ingin menyingkirkan kami? Sekarang kami hanya memberi Anda rasa bagaimana rasanya ketika hidup Anda terancam. Setelah mengatakan ini, dia mengambil langkahnya dan seperti kelinci dalam sekejap mata dia sudah jauh. Plop-plop Di antara lilin dan kelompoknya, para pembudidaya yang membuntuti di belakang memiliki wajah pucat, mereka menghirup beberapa racun ular dan kekuatan mereka gagal ketika mereka jatuh ke tanah. Jadehonsnake meluncur melewati dan menghancurkan tubuh mereka menjadi daging-daging, darah berceceran di mana-mana dan pemandangan itu berdarah dan penuh darah. His Suara desis ular itu bisa didengar dan seorang murid ditarik oleh kekuatan yang tidak dikenal, terbang di udara dan masuk ke mulut terbuka lebar ular tanduk diok. Ah Dia hanya bisa menjerit ketakutan sebelum dia tiba-tiba terputus. Ci, percikan darah keluar dari antara ular tua yang menggigil gigi putih. Setelah itu, seluruh orang ditelan ke dalam perut ular itu. Selama proses menelan, tubuh sudah benar-benar meleleh. Ah, pemandangan yang menakutkan ini membuat semua orang merasa keringat dingin menggulung punggung mereka saat mereka merasa semua rambut mereka berdiri tegak. Kesenjangan terus menutup saat Jadehonsnake berhenti memuntahkan racun ular dan tanduk diok di atas kepalanya juga berhenti memancarkan cahaya surgawi. Itu hanya membuka mulutnya yang besar dan dengan suara mendesis, mengisap seseorang langsung ke perutnya dengan kekuatan yang menakutkan. Ci Darah berceceran di mana-mana ketika orang lain ditelan, jejak darah bisa terlihat mengalir turun dari gigi ular keluar dari mulutnya. Pangbo dan orang tak berguna itu, kalian tunggu saja. Kakek saya akan memastikan bahwa anda berdua berharap anda mati, ia akan menggiling tulang anda menjadi debu. Hanfei Yu ketakutan saat dia berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia berlari di belakang dan akan menjadi target ular berikutnya. Ular tua itu meludahkan lidah bercabang 2 hingga 3 meter, meninggalkan banyak racun. Permukaan tanah terkorosi karena jejak asap putih terlihat meningkat. Sepasang mata merah darah terkunci pada Hanfei Yu. Tidak. Hanfei Yu berteriak ketakutan, dia merasa tubuhnya tiba-tiba meringankan ketika kekuatan tak berbentuk menariknya ke udara lurus ke arah mulut ular tua yang terbuka lebar. Pada titik kritis ini, Hanfei Yu mengeluarkan simbol kayu hijau dan simbol harta karun seberat 10 ribu kati mengeluarkan cahaya hijau saat gumpalan kabut hijau melayang dan hancur berkeping-keping. Bang. Simbol kayu hijau dengan kuat menempel pada ular tua dan berhasil mengayunkannya tetapi tidak berhasil merusaknya sedikitpun. Satu tanduknya mengeluarkan cahaya pedang surgawi dan mengirim simbol kayu hijau terbang dalam sekejap, sangat mendarat di kejauhan dan menghancurkan semua batu di daerah itu. Simbol kayu hijau tidak dihancurkan, itu adalah senjata yang secara pribadi ditempa oleh kakek Hanfei Yu. Ada beberapa tanda dao di dalam simbol kayu dan berbagai pengaruh yang kuat ditempatkan, membuatnya sangat sulit untuk dihancurkan. Budidaya Hanfei Yu tidak cukup dan tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan sejati simbol harta karun, sehingga gagal melukai Jade Hon Senake. Kakek, menyelamatkan aku. Hanfei Yu yang tersedot ke udara oleh ular iblis menjerit ketakutan dan tiba-tiba sebuah liontin batu giok di dadanya mulai memancarkan cahaya, menyelimutinya dalam cahaya dan menghentikannya di udara, mencegah ular tua menelannya. Hanfei Yu tiba-tiba teringat bahwa ini adalah liontin batu giok yang telah diperintahkan kakeknya agar tetap berada di sisinya setiap saat, sepertinya itu adalah sesuatu yang akan melestarikan hidupnya di titik kritis. Jauh di atas tebing, tiba-tiba ada cahaya hijau dan seseorang bisa terlihat terbang di atas pelangi mistis yang tiba dalam sekejap mata. Ular tua itu tampaknya ketakutan karena buru-buru mundur menyerah pada Hanfei Yu yang ditangguhkan di udara. Lilin dan Li Yun segera memiliki ekspresi lega saat Hanfei Yu dengan keras berteriak, kakek, selamatkan aku. Pelangi surgawi berhenti di depan mereka ketika lampu hijau menyala, seorang lelaki tua bungkuk dengan rambut acak-acakan berdiri di sana, meraih Hanfei Yu dari udara dan membawanya kembali ke tanah. Lilin dan Li Yun bergegas-bergegas untuk menyambut. Jauh, Ye Fan dan Pangbo juga berhenti ketika mereka saling memandang merasa sangat tidak nyaman dan ingin segera lari jauh. Mereka kemudian memperhatikan bahwa tatapan lelaki tua itu telah menyapu mereka dan segera menghentikan gagasan untuk melarikan diri. Seorang ahli yang bisa naik pelangi surgawi, jika dia melihat mereka, tidak ada cara untuk melarikan diri. Kedua orang itu tidak bergerak sedikitpun ketika mereka diam-diam berdiri di sana dan menyaksikan. Pria tua itu tidak tinggi, kurus dan kurus bersama dengan tubuhnya yang bungkuk, usianya hampir 1 tahun. 5 meter Rambutnya yang acak-acakan berwarna putih salju dan menutupi seluruh wajahnya sehingga tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Hanya dua tangannya yang kurus yang bisa dilihat, itu seperti kulit keriput yang membungkus tulang seperti cakar burung hitam legam. Penatuahan sangat beruntung bahwa Anda berhasil bergegas pada waktunya, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Li Lin dan Li Yun pergi ke depan untuk menyambut penatua dan setelah itu mengucapkan kata-kata ini. Pada saat yang sama, mereka memandang penuh kebencian pada Ye Fan dan Pang Bo dan berkata, kali ini kalian benar-benar mati. Han Fei Yu menggertakkan giginya saat dia diam-diam membisikkan beberapa kata kepada sesepuh, dari ekspresinya jelas bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada Ye Fan dan Pang Bo dan matanya yang memandang dingin dan menyeramkan, penuh dengan kebencian. Penatuahan yang kurus seperti hantu tua tidak peduli tentang tiga orang sebelum dia ketika dia melihat Jade Honsnake jauh dan terus menganggukkan kepalanya sebelum berbicara dengan suara serak yang tampaknya terengah-engah, tidak buruk, sangat bagus tanduk batu giyok ular spiritual adalah bahan yang baik untuk obat penyulingan. Petik 2 Jade Honsnake telah lama merasakan bahaya dan buru-buru mundur, lidah bercabang terus berkedip, ingin melarikan diri. Pada saat ini, penatuah dengan rambut acak-acakan seperti hantu ketika dia melayang ke depan, tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Ular tua meludahkan seteguk kabut beracun dan menenggelamkannya di dalam. Lampu hijau menyala dan cahaya misterius muncul di sekitar penatuahan, benar-benar mencegah racun ular mencapai dia. Ci Dari tanduk giyok di atas kepala ular tua itu memancarkan cahaya surgawi yang menyala-nyala ketika beberapa lampu pedang surgawi yang menyilaukan melaju ke depan menuju penatuahan. Dang-dang-dang Seolah-olah suara senjata surgawi bertentangan, penatuahan memegang penguasa kayu hijau dan membubarkan semua lampu pedang surgawi. De Jade Honsnake merasakan bahaya saat ia dengan cepat berbalik dan berusaha melarikan diri. Penatuahan tidak akan memberikan kesempatan seperti itu dari tubuh kurusnya 12 lampu hijau tiba-tiba melesat keluar, 12 pedang kayu hijau dengan cepat menjadi besar dan menusuk ke tanah membentuk penjara yang menjebak Jade Honsnake di dalam. Jatuhkan tanduk giyok sendirian, jika kau ingin menghancurkannya, aku akan mengirismu hidup-hidup. Kata-kata penatuahan dingin dan menyeramkan saat dia menatap ular tanduk giyok. Ular tua itu tampaknya sangat marah karena ada cahaya ganas dari matanya, tanduk giyoknya memiliki cahaya cemerlang yang tampaknya mengumpulkan energi surgawi untuk serangan terakhir. Jelas bahwa penatuahan tidak akan membiarkannya melakukan serangan seperti itu. 12 kata-kata kayu hijau melepaskan cahaya batu giyok samar ketika ukiran pada mereka menggeliat seperti cacing, setelah itu cahaya hijau yang menutupi 12 pedang kayu meluas dan niat membunuh mengalir keluar ketika mereka memotong menuju pusat. Ci, ci, ci. Darah segar bercecaran di mana-mana ketika 12 pedang kayu hijau memotong ular tanduk giyok menjadi beberapa bagian, ular besar itu mulai memuntahkan darah segar seperti sungai dan berdeguk, bau amis menyerang lubang hidung dan kabut berdarah langsung tercipta bersamaan. Dengan kabut beracun. Jauh, Ye Fan dan Pangbo mengambil napas dalam-dalam, cucu Hanfei Yu terlalu menakutkan. Dia bisa dengan mudah membunuh ular spiritual, tingkat budidaya yang mendalam hanya membuat orang merasa takut. Orang harus tahu bahwa tubuh ular tua itu sangat tangguh dan dapat dengan mudah menghancurkan pohon-pohon kuno, menghancurkan batu-batu besar. Tubuh ular itu keras seperti logam surgawi tetapi tidak dapat menahan serangan dari 12 pedang kayu hijau dan mati dalam sekejap. Darah segar mengalir seperti sungai dan seluruh tanah ternoda oleh darah. Penatua bungkuk Han dengan rambut acak-acakan ini hanya membuat orang merasa sangat khawatir. Bab 53, Penatua Han Lampu hijau menyala ketika kedua belas pedang kayu hijau itu tampak hidup ketika mereka mengisap esensi darah di dalam darah ular. Tubuh pedang kayu hijau menjadi berkilau, sederhana dan tanpa hiasan. Pedang itu memiliki lapisan lembab dan tampaknya menjadi pedang batu giyok yang sebenarnya. Lampu hijau yang dipancarkan tampaknya agak jahat, api hantu yang berwarna merah pudar. Akhirnya dengan suara, sua-sua-sua, ia dengan cepat terbang kembali ke tubuh kurus Han yang lebih tua. Dia memegang penggaris kayu hijau saat dia berjalan maju ke daerah yang direndam darah dan dengan lembut mengetuk, menyebabkan tanduk batu giyok jatuh. Setelah itu, dia mencari mayat ular dan mengambil kantong empedu yang sangat besar yang meneteskan darah segar. Jari-jarinya seperti cakar ketika ia merobek kantong empedu, meneteskan jus ke dalam mulutnya sebelum memasukkan seluruh kantong empedu ke dalam mulutnya, mengunyah sebentar sebelum menelan. Ai, meskipun agak pahit itu benar-benar makanan yang sangat bagus untuk tubuhku yang telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Kantong empedu dari seekor ular spiritual sangat jarang. Kata-katanya samar dan terdengar seram, bahkan Lilin dan Li Yun merasakan rambut mereka berdiri. Setelah itu, dia mulai menyaring darah dan racun ular dengan sangat akrab tanpa limbah dan akhirnya menyimpan semua bahan dalam sekejap lampu hijau yang menghilang dalam sekejap mata. Beberapa dari kalian terlalu berani untuk benar-benar menjelajah ke kedalaman ini. Wajah penatuahan saat ini ditutupi oleh rambutnya yang acak-acakan tetapi penampilan sedihnya saat ini bisa dibayangkan. Dia dengan dingin berkata, jangan bicara tentang anda sedikit, bahkan para ahli dengan sumber energi surgawi yang gemericik tidak akan dengan mudah masuk ke kedalaman reruntuhan. Petik 2. Kakek, aku mengenali kesalahan dalam caraku. Han Feiyu sedang melihat ke bawah dan tidak berani membantah sedikitpun, tampaknya sangat takut pada penatuahan. Li Lin dan Li Yun juga melihat ke bawah, takut untuk melihat langsung pada yang lebih tua. Meskipun beberapa dari kalian agak cerdik ingin mengambil kesempatan sementara sebagian besar binatang buas dan burung telah melarikan diri dari kedalaman reruntuhan, kamu lupa sesuatu, karena semua yang ada di dunia ini membutuhkan kekuatan. Kecuali jika anda seorang ahli yang tak tertandingi, tidak peduli seberapa rumit rencana anda, mereka tetap tidak berguna. Setelah mengatakan ini, nada penatuahan menjadi lebih tenang, telah ada perubahan drastis di kedalaman reruntuhan, bahkan jika itu aku, aku harus hati-hati maju, kalau tidak hidupku akan dalam bahaya. Baiklah, beberapa dari anda dapat segera pergi, pastikan anda tidak kembali. Petik 2. Iya nih. Meskipun ketiga orang setuju, mereka tidak segera pergi tetapi melihat ke arah Yevan dan Pangbo, niat membunuh jelas tertulis di wajah mereka. Mengapa kamu tidak pergi? Meskipun wajah penatuahan ditutupi oleh rambutnya yang acak-acakan, dua sinar cahaya yang tajam tampak melesat membuat ketiganya mengisi kedinginan dan mereka tidak berani menunggu lagi ketika mereka buru-buru berlari ke arah pinggiran kota. Penatuahan mulai berjalan menuju Yevan dan Pangbo. Tubuhnya berkerut-kerut seperti kayu kering, pakaian hitamnya seakan tergantung di tiang bambu pendek dengan rambut putih acak-acakan di lukisan atas gambar yang sangat menakutkan. Dia seperti roh dan bergerak tanpa suara, kakinya tidak menyentuh tanah saat dia melayang dan aroma kematian menggantung di udara. Yevan dan Pangbo segera mulai merasa gugup, pria tua kurus ini terlalu menakutkan dan membuat rambutnya berdiri. Pada saat ini mereka tidak berada dalam tempat perlindungan lingsu dan jika pihak lain ingin menghaluskan mereka menjadi obat, tidak berteriak ke surga atau bumi tidak akan membantu. Penatuahan melanjutkan ke depan dengan kakinya yang tidak pernah menyentuh tanah, ada tawa dingin yang bisa terdengar yang terdengar seperti ratapan burung hantu, membuat orang hanya merasakan getaran, ini bukan suara yang bisa dikeluarkan oleh orang yang masih hidup. Mampu melarikan diri dari rahang jadehon senake dan juga menyambarnya jade senake orchid, tidak buruk. Dia terus mengangguk sambil menatap Yevan dan Pangbo, dua lampu tirani terlihat menyembul dari balik rambut putihnya saat dia meneliti keduanya. Dipuji oleh sesepuhan membuat tubuh mereka merasa sangat tidak nyaman terutama ketika dia mengatakan, tidak buruk, rasanya seolah-olah dia berkomentar tentang tubuh mereka daripada kinerja mereka. Yevan dan Pangbo dipenuhi dengan rasa takut, Han yang lebih tua ini seperti hantu dan dia saat ini sudah mengetuk pintu kematian, dia ingin menemukan cara untuk memperbaiki pil pengembalian yang dan ketika dia menatap mereka, mereka hanya merasakan menggigil. Salam Penatuahan. Petik 2 Keduanya maju untuk memberikan penghormatan, dalam situasi saat ini mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, pihak lain bisa naik pelangi mistis untuk bepergian dan akan mengejar mereka dalam sekejap. Kalian berdua sepertinya agak takut padaku, jangan seperti itu, aku sebenarnya cukup menyayangi orang-orang muda terutama mereka yang dipenuhi dengan semangat dan vitalitas. Suara Penatuahan rendah dan serak saat dia berjalan ke depan, melihat Pangbo kemudian menyapu pandangannya ke Ye Fan, matanya tampak menyala seolah-olah dia sedang mengukur nilai barang-barangnya sendiri. Di bawah tekanan, Ye Fan dan Pangbo hampir menyerang tetapi pada saat ini Penatuahan dengan ringan menepuk bahu Ye Fan sebelum melayang pergi seperti hantu, pergi begitu saja. Saya memperhatikan Anda berdua, mulai hari ini dan seterusnya. Berkultivasi dengan baik. Kata-kata itu lemah lembut dan penuh dengan kematian, dalam sekejap mata dia menghilang dari pandangan saat dia terbang menuju kedalaman reruntuhan. Apa maksud dari kabut tua ini? Pangbo memiliki ekspresi kebingungan, dia benar-benar berpikir bahwa Penatuahan akan menyerang mereka tetapi bertentangan dengan harapan yang baru saja dia tinggalkan seperti itu. Kabut tua ini. Wajah Ye Fan saat ini sangat suram saat dia mengutuk, terselubung di matanya tanpa gangguan, seolah-olah kita adalah efek pribadinya, sial, aku mengutuk dia untuk mati dalam kedalaman reruntuhan. Petik 2 Pangbo menyarankan, ayo cepat dan tinggalkan tempat ini sementara kabut tua itu tidak menyerang, semakin baik. Petik 2 Lari atau tidak itu akan sama. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak segera menyerang pasti karena Penatuah Wu King Feng. Melihat sikapnya, sepertinya dia merasa bahwa semuanya ada di telapak tangannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Petik 2 Di hutan yang jauh, Han Fei Yu bingung. Dia awalnya berpikir bahwa kakeknya akan segera menangkap Ye Fan untuk memurnikan obat-obatan dan tidak bisa mengerti mengapa dia hanya berhenti sejenak sebelum melayang pergi. Lilin dan Li Yun mengertakkan gigi ketika mereka melihat Penatuahan meninggalkan daerah itu. Mereka diam-diam mendiskusikan seolah-olah mereka ingin pergi dan membunuh Ye Fan dan Pangbo. Pangbo adalah tunas langit, kemungkinan tubuhnya memiliki jejak dari sesepuh Wu King Feng. Jika kita membunuh mereka, saya khawatir hanya perlu beberapa saat sebelum mereka mengetahui bahwa kita adalah pelakunya. Akhirnya ketiga orang itu dengan enggan pergi ketika mereka mengekang niat membunuh mereka. Pada saat ini, pelangi mistis melesat di udara dan menuju ke kedalaman reruntuhan. Ini penatua Wu King Feng. Ye Fan dan Pangbo saling melirik dengan ekspresi gembira. Saat ini, kedalaman reruntuhan tidak diragukan lagi sangat berbahaya tetapi Ye Fan dan Pangbo tidak mundur dan memilih untuk terus maju. Tanpa memasuki kedalaman terdalam reruntuhan untuk menjelajahi daerah itu setidaknya sekali akan menjadi limbah. Siapa tahu, mungkin kita akan dapat menemukan sesuatu yang berharga seperti anggrek ular giok. Kedua orang itu merasa bahwa meskipun ada bahaya di kedalaman reruntuhan dan perubahan drastis terjadi di sana, daerah lain harus dianggap relatif aman. Hutan itu tenang dan tenteram dan berjalan maju lebih dari 10 mil, keduanya melihat beberapa puing dan puing-puing dan bahkan vegetasi tidak dapat sepenuhnya menutupi jejak reruntuhan ini. Selama proses ini, mereka mengkonfirmasi bahwa tidak semua burung dan binatang buas yang melarikan diri. Dalam beberapa area mereka melihat beberapa makhluk menakutkan yang bahkan lebih kuat dari jadehon senake bersembunyi di sarang mereka dengan resah. Berdebar. Suara menindas sekali lagi bergema dari kedalaman reruntuhan. Keduanya merasakan hati mereka bergetar seolah ada sesuatu yang menggenggamnya dan ada rasa sakit yang hebat. Kedua orang itu memiliki fisik yang jauh melebihi orang normal tetapi masih merasakan ketidaknyamanan yang ekstrim ketika mereka mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan penuh dengan alarm. Sebenarnya apa itu? Apakah Anda memperhatikan bahwa interval antara setiap suara semakin pendek dan pendek? Petik 2 Selain itu, keduanya juga merasa bahwa ada kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya berasal dari kedalaman reruntuhan. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Tanya Pangbo. Yevan menggelengkan kepalanya, saya memiliki hipotesis konyol, saya merasa ada beberapa makhluk tak tertandingi yang telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung dan saat ini perlahan-lahan bangun. Petik 2 Ekspresi terkejut pang-pang, kamu tidak bisa mengatakan bahwa suara yang menindas sebenarnya adalah detak jantungnya, kan? Pada titik ini, suara menembus udara yang terus berlama-lama ketika lebih dari 10 pelangi mistis melesat melalui udara yang bergegas menuju kedalaman reruntuhan. Bab 54, Balai Istana Kuno Tampaknya para tetua suaka lingsu telah waspada dan saat ini semuanya menuju ke daerah ini. Petik 2 Saat ini, langit sudah berubah gelap dan langit dipenuhi bintang. Kedua orang terus bergerak sejauh beberapa mil dan tanpa sadar memasuki sebidang tanah yang hancur. Daerah itu sunyi sepi dengan rumput yang terlihat dan benar-benar bisa dianggap sebagai bumi hangus. Hanya sisa-sisa batu yang pecah dan puing-puing yang hancur terletak di mana-mana tanpa ada yang terlihat. Di malam hari, daerah ini memancarkan aura misterius dan ada kabut hitam samar yang beredar. Sudah beberapa ribu hingga puluhan ribu tahun, reruntuhan ini masih belum tumbuh vegetasi, sungguh aneh. Tidak heran itu telah ditetapkan sebagai tanah tandus di mana bahkan burung tidak mengambil tempat pembuangan. Pangbo bergumam pahit, dia merasa lapar dan haus dan ingin memetik buah untuk memuaskan rasa lapar. Dia baru saja berbicara ketika tiba-tiba kekuatan besar dirasakan, dia tersandung sebelum jatuh ke tanah dalam kegelapan. Yevan terdiam, dia tidak bisa mempercayai matanya. Pang melompat ketika dia melihat ke belakang dan segera merasa menggigil ketika dia mundur. Tepat di depan, tubuh dingin mengambang di sana, tulang dibungkus kulit keriput seolah-olah itu mengeringkan kayu. Sebenarnya ada mayat keriput di sana. Ini, apa yang terjadi? Dari mana mayat kering ini berasal? Pangbo merasa rambutnya berdiri tegak. Mayat keriput tiba-tiba muncul tanpa alasan, siapapun akan merasa gelisah. Yevan juga terpana, dia belum melihat bagaimana mayat itu muncul. Mereka terus mengamati sekeliling mereka, reruntuhan yang tandus ini selain penuh puing-puing, tidak ada yang lain. Menjadi seperti ini membuat orang merasa gelisah, sebidang tanah ini telah ada di sini sejak zaman kuno dan beberapa, benda kotor, asteris mungkin ada di sini yang menyebabkan ini. TN asteris, benda kotor, dalam bahasa Cina mengacu pada roh jahat dan hantu. Langit menjadi semakin gelap dan bahkan ketika cahaya dari bintang-bintang menjadi redup. Lingkungan reruntuhan menjadi gelap ketika kabut samar terus berputar. Kenapa begitu menakutkan? Sebenarnya semakin dingin. Pangbo gugup ketika dia berkeringat dingin, dari mana mayat ini berasal. Ayo cepat dan tinggalkan tempat ini. Yevan merasa ada sesuatu yang salah dan ingin segera pergi. Tempat tidak masuk akal macam apa ini? Kok bisa begitu aneh dan jahat? Pangbo bergumam pelan, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Bang! Tiba-tiba, Pangbo sekali lagi terbalik ke tanah dan ketika dia dengan hati-hati naik kembali ke sana, ada mayat kering lain di sisinya. Siapa, yang begitu tidak peduli, secara acak melemparkan mayat. Lelucon ini sama sekali tidak lucu karena kedua orang itu merasa menggigil di seluruh tubuh mereka ketika merinding berdiri sementara mereka terus dengan hati-hati menatap sekeliling mereka. Dua mayat mengering diletakkan di tanah, tubuh mereka ditutupi dengan beberapa pakaian tetapi setelah menyentuh ringan mereka akan hancur. Siapa yang tahu sudah berapa lama mereka ada? Kamu sebenarnya apa? Keluar! Bang! Mayat lain muncul sekali lagi menjatuhkan Pangbo. Kakekmu, kamu berpikir bahwa aku Pangbo mudah diganggu. Pangbo ketakutan tetapi marah pada saat yang sama, Yevan yang berada di sampingnya tidak tertabrak oleh mayat sama sekali. Ada apa di luar sana? Cepat dan tunjukkan dirimu. Seru Yevan. Ledakan. Keruntuhan kuno itu tampak bergetar keras ketika Yevan terlempar ke udara dan Pangbo memotong sosok sedih saat ia jatuh ke kejauhan. Bang! 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 Kali ini, itu bukan hanya Pangbo tetapi Yevan juga telah dipukul beberapa kali sebagai mayat kuno setelah mayat kuno jatuh dari langit dan menjatuhkan keduanya di sekitar. Jika itu adalah tubuh fisik normal, tulang mereka mungkin sudah hancur. Namun, kedua orang itu memiliki fisik yang luar biasa dan tidak dalam bahaya. Tanah dikotori oleh puluhan mayat dan seluruh wilayah tampak menakutkan. Dingin yang tampaknya menembus tulang seperti seseorang telah dimasukkan ke dalam gudang es meresap ke daerah itu dan dua orang menggigil. Mereka hanya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suah! Pada saat ini, Yevan tiba-tiba merasakan semua rambut di punggungnya berdiri seolah-olah ada sesuatu yang terbang lebih dekat dengan kecepatan tinggi. Dia tidak repot-repot berbalik ketika dia buru-buru berlari maju sambil bermanuver untuk menghindar, secepat kilat. Dua lampu hijau yang tidak jelas telah melesat melewati tubuhnya dan berhenti beberapa puluh meter jauhnya, rasanya seperti api hantu ketika terus melompat. Pada saat yang sama, di dalam reruntuhan itu hitam pekat seperti tinta hitam sehingga orang bahkan tidak bisa melihat lima jari mereka di depan mereka, bintang-bintang di langit sepenuhnya diselimuti sehingga tidak mungkin untuk melihat. Tempat ini dihantui. Pangbo tanpa sadar berusaha meraih sesuatu tetapi sangat disayangkan bahwa plak perunggunya tidak ada di sini bersamanya. Saat ini, selain dua lampu tidak jelas mereka tidak bisa melihat apa-apa. Kabut hitam telah menyelimuti seluruh area. Dua lampu hijau itu sebesar wajah seseorang dan tampak seperti dua api hantu, menakutkan juga menyerupai dua mata besar yang tampak menyeramkan di kabut gelap. Benar-benar ada, hal kotor. Yevan dan Pangbo mulai merasa lebih gugup. Sua. Kali ini, kecepatan dua bola lampu hijau jauh lebih cepat dan dalam sekejap mata mereka sudah semakin dekat. Mereka masih diarahkan pada Yevan dan meskipun Pangbo ingin membantu, empat hingga lima mayat yang jatuh menjatuhkannya. Lampu hijau bergerak lebih cepat dan lebih cepat dan benar-benar mengunci Yevan. Lampu terus bergerak dengan sembarangan dan akhirnya dengan flash dua bola hijau menghilang dan memasuki tubuhnya. Kamu penggemar, teriak Pangbo tetapi tidak memiliki cara untuk mencegah sesuatu terjadi. Pada saat yang sama, Yevan merasakan dingin es di lautan kepahitannya, seolah-olah itu telah membeku. Dia buru-buru mencoba mengedarkan seni mistis yang terekam dalam kitab suci dao dan cahaya kemasan dipancarkan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara laut melolong meledak dan lautan kepahitan Yevan menjadi tubuh emas yang besar, begelombang keras mengirim dua bola lampu hijau yang berputar ke langit. Ledakan. Ada suara gemuruh yang keras dan dua bola lampu hijau tampaknya ketakutan saat mereka berlari keluar dari lautan kepahitan Yevan, bergerak dengan cepat menjauh. Pada saat yang sama, lautan kepahitan Yevan segera mendapatkan kembali ketenangannya dan cahaya emas berukuran kedelai tergantung di sana seperti lampu surgawi. Suwa. Lampu hijau sangat cepat dan setelah bergegas keluar dari lautan kepahitan Yevan mereka segera bergegas menuju Pangbo, dengan cepat memasuki tubuhnya. Pangbo mengutuk sebelum jatuh seperti tongkat ke tanah, membuat Yevan kaget saat dia bergegas. Pangbo, ada apa? Sebelum Yevan bahkan mendekat, Pangbo tiba-tiba duduk. Di matanya, lampu hijau samar bisa terlihat saat dia berdiri mengeluarkan geraman rendah seperti binatang buah saat dia dengan dingin menatap Yevan selama beberapa menit sebelum mengalihkan pandangannya. Apakah kamu tinggalkan tubuhnya? Yevan berteriak. Ledakan. Pada saat ini, angin yang bergejolak mulai turun ketika pasir dan batu melayang ke langit, kabut hitam melonjak ketika Pangbo berdiri di sana, rambutnya yang acak-acakan melayang ketika ia tiba-tiba mengambil langkah besar dan pergi, puluhan mayat di sekitarnya. Semua melayang dan mengikutinya kekedalaman reruntuhan. Daerah itu tiba-tiba menjadi tenang ketika bintang-bintang di langit muncul sekali lagi dan di kejauhan Pangbo terlihat terbang dengan kabut hitam di sekelilingnya, pasir beterbangan di sekeliling dan puluhan mayat bergerak bersama dengannya. Pangbo. Yevan berteriak saat dia mulai mengejar. Kecepatan Pangbo saat ini terlalu cepat dan bisa dibandingkan dengan kecepatan para tetua yang mengendarai pelangi mistis, secepat angin yang ia menghilang dari pandangan Yevan dalam waktu singkat. Pangbo saat ini dirasuki dan kehidupan serta kematiannya menggantung dalam keseimbangan, Yevan cemas tapi dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Area di depan sangat luas dan tak ada habisnya tetapi Yevan tidak punya pilihan lain selain melanjutkan lebih dalam, dia tidak bisa diganggu tentang bahaya apa yang mungkin ada di sana. Menjelang larut malam, Yevan telah melakukan perjalanan bermil-mil dan akhirnya tampaknya mencapai kedalaman terdalam reruntuhan. Suara yang menindas bahkan lebih kuat di sini dan setelah periode waktu itu akan bergema. Setiap kali rasanya seolah-olah seseorang berdetak di hatinya dan wajah Yevan pucat saat ia tersandung. Dengan fisiknya yang luar biasa, dia hampir tidak bisa bertahan dan jika itu adalah orang normal, jantung mereka mungkin sudah akan meledak. Tumbuhan di sini berangsur-angsur menipis dan sisa-sisa bangunan lama yang hancur menjadi lebih berlimpah. Kispiritual itu padat dan berkembang dengan vitalitas, sehingga lebih tebal, itu hanya tanah berharga yang lebih baik daripada tempat suci lingsu. Dong! Suara menindas terdengar lagi saat Yevan mendaki gunung dan melihat kekejauhan. Kedalaman terdalam reruntuhan hanya di depan, konstruksi kuno berkerumun dan meskipun mereka bobrok dan sebagian besar hancur, orang bisa membayangkan keagungan daerah itu kembali pada masa jayanya. Apa yang paling mengejutkan adalah bahwa jumlah bangunan kuno yang tak ada habisnya benar-benar mengelilingi gunung berapi dan lampu-lampu dari api ditembakkan ke langit, lava dapat terlihat berdeguk di dalam gunung berapi dan meskipun tidak mengalir keluar, pemandangannya mencengangkan dan setengahnya. Langit dicat merah. Konstruksi kuno megah tak berujung mengelilingi gunung berapi dan membuat orang merasa bingung. Pada saat ini, Yevan terkejut karena dia melihat adegan yang sulit dipercaya. Setelah gelembung lava, ada istana kuno megah yang tembus pandang yang tampaknya naik turun di dalam lava. Dong! Suara menindas sebenarnya berasal dari dalam gunung berapi, atau lebih tepatnya, dari istana kuno di dalam lava. Itu cerah dan tembus cahaya, memancarkan aura usia abadi ketika awan surgawi tampaknya melayang di sekitarnya. A1 Burung surgawi setinggi 5 meter dapat dilihat di antara sekelompok bangunan kuno di bawah gunung berapi. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan saat listrik berliku di sekitar tubuhnya. Ini adalah burung petir yang bertarung dengan Raja Kera dua hari yang lalu. Tampaknya benar-benar tanpa cedera dan hasil dari Raja Kera agak jelas. Burung petir adalah spesies tertinggi dari burung ganas dan penatua Wu Qingfeng telah menyebutkan bahwa bahkan jika dia harus memenuhi itu, dia hanya akan bisa menghindarinya. Ia mengendalikan seluruh wilayah di sana dan tidak ada makhluk hidup yang berani mendekatinya. Tentu saja, itu bukan satu-satunya keberadaan di sana. Dalam kelompok konstruksi, ada lebih dari 20 burung dan binatang buas yang galak, semuanya unik dan mayoritas dari mereka belum pernah didengar atau dilihat sebelumnya, benar-benar membingungkan. Contohnya, belalang dengan sayap perak yang setebal lengan, membentang dua meter, seluruh tubuhnya berkedip seolah-olah terbuat dari emas putih. Diam-diam berbaring di sana dan tidak ada makhluk lain yang berani mendekatinya. Tubuh banteng dan kepala singa, seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau, tingginya lebih dari 10 meter seperti gunung kecil saat berdiri di sana, memegang wilayahnya sendiri. Lebih dari 20 makhluk menakutkan sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya reruntuhan yang dalam. Pada saat ini mereka semua berkumpul di sekitar gunung berapi dan tampak gelisah melihat istana kuno yang mengambang di dalam lava. Pada titik ini, Ye Fan akhirnya menemukan Pangbo duduk di bawah gunung berapi dalam sepetak reruntuhan saat ia akhirnya menghela napas lega. Penatua Wu Qingfeng dan para penatua lainnya mengelilinginya dan benar-benar menjebaknya di dalam. Ada lebih dari 20 tetua dari suaka lingsu dan jumlah mereka hampir cocok dengan jumlah burung dan binatang buas, dapat dikatakan bahwa kekuatan kedua faksi agak sama. Itu. Ye Fan menyadari bahwa dia salah hitung, ada beberapa makhluk hidup di atas gunung berapi. Makhluk setinggi 2 meter yang lengannya ditutupi sisik tampak megah di bawah cahaya lava. Di sisinya ada seorang wanita muda, dia tidak memiliki lengan tetapi memiliki 2 sayap emas dan rambutnya seperti sutra emas yang berkelap-kelip dengan cahaya. Ada juga ular sanca yang bersama mereka, bertanduk di kepala dan cakar di bawah perutnya, telah melampaui tingkat ular dan sudah menjadi naga sungai dari legenda. Ye Fan merasa menggigil di dalam hatinya ketika dia ingat bahwa ini adalah iblis-iblis besar dari legenda yang bisa berubah menjadi manusia. Ada lagi. Ye Fan kaget, dia menyadari bahwa di sisi lain gunung berapi, ada 3 setan besar di mana satu adalah makhluk raksasa, sangat kuat melebihi 3 meter dan meskipun dia memiliki tubuh manusia yang lengkap, ada 2 banteng tanduk di atas kepalanya. Pada saat yang sama, Ye Fan memperhatikan bahwa ada 4-5 manusia asli, salah satunya adalah pemimpin sekte suaka lingsu yang telah dilihatnya di kejauhan. Di sisinya ada 4 pria tua dengan rambut putih dan kumis, mereka adalah manusia terdekat dengan gunung berapi. Jelas bahwa posisi ditentukan berdasarkan kekuatan dan beberapa burung dan binatang buas berada di bawah gunung berapi bersama dengan tetua lingsu. Di atas gunung berapi ada keberadaan pada tingkat yang lebih tinggi, tujuan mereka datang ke sini adalah sama dan itu ada hubungannya dengan istana kuno. Semua ahli dengan gugup melihat ke arah pembukaan gunung berapi, lava menggelegak dan cahaya surgawi dipancarkan dari istana kuno, seolah-olah kekuatan waktu mengalir dan membuat orang merasakan aura kuno abadi. Babak 55, Gundukan Makam Kaisar Setan Beberapa tetua dari suaka lingsu mulai bekerja pada Pangbo ketika salah satu tetua menembakkan lampu merah yang menjadi jaring merah, setiap helai berkilau, transparan dan berkedip dengan cahaya merah segar, itu seperti makhluk akik halus saat terbang menuju Pangbo, menyelimutinya. Pangbo saat ini tidak bernyawa dan memiliki ekspresi bingung, hanya sepasang matanya yang berkedip dengan sinar cahaya hijau. Saat dia mengulurkan kedua tangannya, gerakannya membuatnya tampak dipercayakan oleh surga ketika dia mengangkat tangannya untuk membuka jaring merah besar dan memisahkannya. Penatua lain memancarkan sinar cahaya ungu saat dia memegang cermin valet 8 trigram di tangannya dan mengarahkannya ke arah Pangbo, kabut warna ungu bisa terlihat, gemerlap dan menyelaukan ketika menyelimuti Pangbo, membuatnya tetap di tempat seperti ungu yang pekat. Aura beredar. Sua. Jaring merah berhasil mendarat dan menjebak Pangbo dengan aman. Penatua Wu King Feng melangkah maju dan jarinya seperti pedang ketika lampu menyala, energi surgawi menyegel Pangbo membuatnya tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Ye Fan sangat peduli tentang Pangbo dan melihat beberapa tetua bertindak dengan cara ini bersama dengan ekspresi mereka ketika melakukannya, dia memiliki ekspresi tersenyum ketika dia melepaskan desah lega. Tampaknya semuanya akan baik-baik saja. Dong. Sebuah suara yang menindas sekali lagi ditransmisikan dari dalam gunung berapi dan Ye Fan telah lama mengantisipasi ini saat ia mengeksekusi seni mistis yang direkam dalam. Titik berwarna kemasan di dalam lautan kepahitannya segera melepaskan gumpalan cahaya surgawi yang mengalir ke hatinya, langsung membuatnya merasa lebih nyaman tidak seperti saat-saat sebelumnya di mana ada rasa sakit akut. Ye Fan dengan hati-hati meneliti dan menyadari bahwa burung-burung dan binatang-binatang buas tertinggi tidak bisa tidak gemetar dan bahkan sepuluh tetua aneh dari suaka lingsu bergidik, semua terpengaruh oleh suara. Ini membuatnya terkejut, setelah memakan buah surgawi dan minum dari mata air surgawi benar-benar memungkinkan seseorang untuk melepaskan tubuh fana mereka dan bertukar tulang. Ketika membandingkan hanya fisik mereka, sepertinya dia tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan orang tua. Dong. 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 Tiga suara berturut-turut terdengar dalam interval yang sangat singkat, lava di dalam gunung berapi melonjak ketika seberkas cahaya menyala-nyala melaju ke langit, malam sepertinya telah berubah menjadi siang. Lahar itu berdeguk ketika mengalir dari gunung berapi, istana kuno yang cerah dan mempesona melayang ke atas dan melepaskan aura kehidupan yang kuat. Di atas gunung berapi, pemimpin sekte lingsu serta empat tetua melepaskan cahaya kemasan yang menyelubungi tubuh mereka saat mereka terus maju semakin dekat. Di sisi lain, iblis-iblis besar yang telah berubah bentuk menjadi manusia juga maju, tidak takut dengan lava yang mengalir ketika mereka menatap tanpa berkedip ke istana kuno. Hanya ketika mereka tepat sebelum pembukaan gunung berapi mata mereka menyapu untuk melihat beberapa pembudidaya manusia. Di antara mereka, pria yang lengannya ditutupi sisik berteriak, manusia, kamu semua terlalu banyak. Keruntuhan primitif telah dipecah menjadi dua dan kalian sudah memiliki suaka abadi lingsu, sekarang anda benar-benar memiliki pipi untuk memasuki wilayah kami untuk memperebutkan penyimpanan abadi, mungkinkah anda ingin membuat konflik di antara kami? Petik 2 Tidak jauh dari sana, lelaki besar yang memiliki tanduk banteng dan tingginya hampir 3 meter itu berteriak dengan suara yang dalam, jika anda ingin bertarung, silakan dan coba mengambil sepotong kue istana kuno ini. Pemimpin sekte suaka lingsu dan empat tetua agung tidak takut ketika salah satu di antara mereka berdiri dan berkata, keruntuhan ini adalah sesuatu yang diwarisi dari leluhur manusia kita, sekarang harta yang berharga telah muncul, kita datang ke sini untuk melihat untuk sebuah peluang dibenarkan dengan baik. Apa yang keliru tentang ini? Petik 2 Keruntuhan primitif ini tepat di tempat kita tinggal dan secara alami kita tidak bisa mentolerir kamu datang ke sini untuk mencuri harta kita. Wanita muda dengan sayap sebagai pengganti tangan dan kepala yang penuh dengan rambut emas berteriak, jika kalian benar-benar menginginkan sepotong kue, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Daerah ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur manusia kita, beberapa dari kalian hanya meminjam daerah itu untuk tinggal. Bagaimana anda bisa mengklaimnya sebagai wilayah anda? Pemimpin sekte suaka lingsu tidak terganggu ketika ia berbicara dengan tenang, tetapi pada saat yang sama ia memancarkan kehadiran yang mengintimidasi dan mengesankan. Kata-kata terakhir yang tertinggal dari leluhur naga sungai saya adalah bahwa tempat ini bukan tanah kelahiran asli anda manusia, melainkan, itu adalah ibu kota kekaisaran ras iblis yang kembali pada zaman kemasan mereka dan tidak memiliki hubungan dengan orang-orang anda sama sekali. Naga sungai yang kepalanya memiliki tanduk dan cakar di bawah perutnya mengucapkan kata-kata manusia meskipun dia tidak berubah menjadi manusia. Kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari yang lain tetapi hanya saja dia tidak mahir dalam mengubah bentuk wujudnya. Tidak mungkin, konstruksi di tempat ini memiliki semua bakat ras manusia, bagaimana mungkin itu ada hubungannya dengan ras iblis? Seorang penatua di tempat kudus lingsu ditanyai. Kedua belah pihak bertengkar dengan tidak memberikan satu inci, tampaknya mereka semua benar-benar tertarik untuk mendapatkan istana kuno. Dong! Suara menindas terus bergema dari dalam istana kuno dan bahkan beberapa setan besar dan kelompok dengan sesepuh sekte lingsu tampaknya tidak mampu menanggungnya ketika wajah mereka mulai berubah jelek. Lava berbusa itu berwarna merah tidak normal dan berair karena terus mengalir, seperti darah segar. Istana kuno yang cerah dan mempesona terus naik karena perlahan-lahan tampak keluar dari kawah gunung berapi. Setan besar ingin berdiri tetapi ditahan oleh naga sungai tua, kita sudah menunggu beberapa hari, mengapa kita tidak bisa menunggu beberapa saat lagi? Kami akan membiarkannya menembus segel dari zaman kuno itu sendiri. Mari kita tidak ikut campur dengan itu, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Petik 2 Menulis setan, itu adalah kata-kata iblis dari ras iblis kita. Pada saat ini pria besar dengan dua tanduk banteng di kepalanya berteriak bersemangat, lihat cepat. Itu adalah tulisan kaisar dari ras iblis kita dan pastinya telah ditinggalkan oleh kaisar iblis. Petik 2 Seluruh istana kuno dibentuk dari lima batu giyok surgawi berwarna dan berkilau dan tembus cahaya, kecemerlangannya mempesona. Apa yang mistis adalah bahwa ada beberapa kata kuno yang diukir di atasnya, beberapa tampak mirip dengan naga dan phoenix, yang lain mirip dengan kura-kura hitam atau unikon, itu tentu saja kaisar ras iblis yang menulis dari zaman kuno. Lain yang harus Anda katakan. Cepat pergi, ini jelas sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang kaisar agung dari ras iblis kami dan tidak memiliki koneksi dengan kalian. Petik 2 Pada saat ini, istana kuno memancarkan cahaya surgawi dan aura tanpa batas yang dapat menakuti hati seseorang, cahaya surgawi lima warna berputar-putar jelas luar biasa. Mendengar kata-kata ini, wajah pemimpin sekte berubah ketika dia menatap dengan hati-hati di istana kuno sebelum dia memiliki ekspresi gelisah seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, aku tahu. Ini adalah tanah kuburan kaisar agung terakhir dari ras iblis Batlands Timur. Petik 2 Beberapa setan besar mendengar ini dan ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan ketika mereka semua menatap istana lima warna kuno, dengan sungguh-sungguh dan dengan cermat diteliti, mereka tertegun. Naga sungai tua itu berdiri tegak ketika merentangkan bagian atas tubuhnya, dengan ekspresi serius dikatakan dengan suara bergetar, itu memang makam kaisar agung ras iblis kita, persis seperti yang dijelaskan oleh nenek moyang kita. Petik 2 Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa istana kuno ini yang terbentuk dari lima giyok surgawi berwarna adalah gundukan pemakaman kaisar terakhir dari ras iblis. Itu sebenarnya tersembunyi jauh di dalam gunung berapi dan segel baru-baru ini melonggarkan menyebabkannya mengapung ke atas dengan lava, sekali lagi melihat cahaya hari. Kaisar besar terakhir dari ras iblis dari tanah tandus timur, itu dia, itu pasti dia. Pemimpin sekte suaka lingsu terus bergumam saat dia tampak agak bingung. Beberapa setan besar sangat berani dan percaya diri dengan keadilan di pihak mereka ketika naga sungai tua itu berkata, Bagus kau tahu. Tempat ini adalah gundukan makam kaisar surgawi terakhir dari ras iblis kami dan tidak ada hubungannya dengan anda manusia. Cepat pergi. Setan-setan besar lainnya meledak dengan tekanan besar ketika seluruh area dipenuhi dengan ki iblis yang tampaknya menyelubungi bintang-bintang, menembus udara dan menghasilkan suasana suram. Sesepuh sekte kembali ke akal sehatnya dan tampak lebih gelisah daripada beberapa setan besar ketika dia berkata dengan suara bergetar, Meskipun tempat ini adalah gundukan makam seorang kaisar besar dari ras iblis anda, itu berisi harta berharga dari manusia kita ras. Hari ini adalah hari yang pas untuk pengambilannya. Petik 2 Omong kosong, gundukan pemakaman seorang kaisar surgawi dari ras iblis kami, mengapa itu memiliki harta berharga dari umat manusia? Sudah jelas bahwa anda ingin merampok gundukan makam kaisar agung dari ras iblis kita. Petik 2 Beberapa setan besar jelas marah ketika mereka bergerak maju untuk memblokir orang-orang dari tempat perlindungan lingsu, tampaknya siap untuk bertindak kapan saja. Penatua sekte mendapatkan kembali ketenangannya saat dia berkata, Apa yang saya katakan adalah semua kebenaran. Saat itu kaisar besar terakhir dari ras iblis Batlands Timur, telah melalui kerja keras dan kebetulan, berhasil menyatukan seluruh ras iblis yang telah dibagi selama puluhan ribu tahun dan menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia Batlands Timur. Harta berharga yang paling berharga dari tanah tandus timur umat manusia hilang pada saat itu dan dikabarkan telah diambil oleh kaisar iblis. Kanon abadi yang mengejutkan seluruh tanah tandus timur. Kitab suci dao juga dipisahkan oleh seseorang pada waktu itu dan bagian penting darinya hilang. Kemudian, ada bukti bahwa ini adalah perbuatan kaisar iblis. Memikirkannya, jelas bahwa harta paling berharga dari tanah tandus timur serta bagian terpenting dari kitab suci dao ada di sini dan sekali lagi harus melihat cahaya hari. Petik 2 Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa setan besar menjadi bingung ketika mata mereka dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Meskipun ras iblis tidak dapat membuat kitab suci dao yang merupakan yang paling mendalam dari kanon abadi umat manusia, mereka telah memutuskan untuk menyimpannya bersama mereka. Adapun harta yang paling berharga dari umat manusia, jika itu benar-benar ada, mereka tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Pemimpin Sekte Suaka Lingsu tidak takut ketika dia melangkah maju dengan langkah besar saat dia dalam konfrontasi dengan beberapa setan besar. Dong! Istana kuno yang terbentuk dari lima batu giok berwarna sekali lagi mengeluarkan suara yang menindas dan energi segel cepat habis. Istana kuno hampir sejajar dengan mulut gunung berapi, awan merah yang bersinar bergerak sekitar saat sinar cahaya multi warna berkedip-kedip. Gundukan penguburan kaisar besar terakhir dari ras iblis tanah tandus timur akan sekali lagi muncul ke dunia. Di dasar gunung berapi, di antara gugusan reruntuhan istana, burung petir dan burung-burung dan binatang buas luar biasa lainnya serta sepuluh tetua aneh dari Suaka Lingsu tidak bisa mengendalikan diri lagi karena mereka perlahan-lahan menaiki gunung berapi. Di kejauhan, Yevan secara pribadi menyaksikan segalanya dan jantungnya berdebar namun ia tidak harus kuat untuk bertarung dan hanya bisa diam-diam mengamati. Bab 56, Dipindahkan Secara Emosional Pelangi mistis tiba-tiba melesat menembus langit dari dalam kelompok bangunan kuno, menyilaukan saat menerangi langit malam dan terbang menuju gunung tempat Yevan saat ini bertengger. Ini membuatnya terkejut ketika dia berpikir bahwa ahli itu melihatnya, dia menahan nafas dan bersembunyi di balik batu besar. Sua Pelangi mistis melesat menembus langit dan mendarat di puncak gunung. Penatua Wu King Feng menempatkan Pang Bo di daerah tersembunyi sebelum berlari dan bergabung kembali dengan yang lain untuk maju ke puncak gunung berapi. Yevan dengan cepat berlari keluar dari balik batu besar dan buru-buru bergerak maju. Pada saat ini Pang Bo sudah disegel oleh beberapa tetua dari tempat perlindungan Ling Su dan matanya terpejam, tubuhnya kaku ketika dia berbaring di sana tanpa bergerak. Tubuhnya tampak diselimuti aura hijau muda dan warna wajahnya tampak tidak normal, cahaya hijau samar tampak berputar lembut di sekitar tubuhnya. Persisnya benda apa yang telah masuk ke tubuhnya? Yevan tidak berani dengan sembarangan menyentuh tubuh Pang Bo, itu telah disegel oleh beberapa tetua dan energi surgawi begelombang. Pada saat ini, suasana di mulut gunung berapi sangat tegang, pembudidaya manusia menghadapi ras iblis dan kedua belah pihak tampaknya berada di ujung pisau, tidak ada satu inci pun seolah-olah pertempuran besar dapat terjadi kapan saja. Tubuh naga sungai tua yang ditutupi sisik merah-merah berdiri tegak seperti tembok besar berwarna darah di sana, memberikan satu tekanan besar ketika dia berteriak keras, orang-orang dari tempat perlindungan lingsu, apakah Anda benar-benar ingin memecah kedamaian dari beberapa ratus tahun dan memulai perang dengan kita? Penatua Sekte itu berargumen dengan kuat tanpa memberikan satu inci pun, harta yang paling berharga dari umat manusia dari tanah tandus timur harus diambil kembali bagaimanapun caranya. Bagaimana itu bisa tetap menjadi tangan ras iblis? Ada pun bagian terpenting dari kanon abadi, Kitab Suci Dao, itu sekali lagi harus melihat cahaya hari. Itu telah hilang selama puluhan ribu tahun dan secara alami harus berada di tangan umat manusia sekali lagi. Wanita muda yang memiliki sepasang sayap emas itu indah dan bergerak, suaranya gerah dan menggoda tetapi penuh dengan kekuatan dan niat membunuh ketika dia berkata, ini adalah gundukan makam kaisar iblis besar tetapi Anda manusia mengklaim bahwa manusia harta ras paling berharga serta Kitab Suci Dao terletak di sini. Sudah jelas bahwa kalian hanya mencari alasan untuk menyerang makam. Jika kalian benar-benar ingin berkelahi, silakan saja. Pemimpin Sekte Lingsu tidak sedikitpun bersalah dan dengan tegas mengatakan, apakah itu atau tidak, begitu kita membuka istana kuno kita akan tahu. Jika tidak ada harta paling berharga dari ras manusia Batlands Timur atau Kitab Suci Dao, kami bersedia untuk segera mengakui kesalahan kami dan menghadapi konsekuensi apapun. Namun, jika kedua item tersebut benar-benar ada, kita harus dapat meninggalkannya. Bagaimana dengan itu? Dengan cara ini kita dapat menghindari perang dan kedua belah pihak akan berdiri untuk mendapatkan. Petik 2 Pria besar dengan dua tanduk di kepalanya berbicara dengan suara gemuruh seperti lonceng besar, jika tidak ada harta berharga atau, saya yakin beberapa dari Anda pasti tidak akan dapat mengendalikan diri dan ambil beberapa barang yang ditinggalkan oleh kaisar iblis sambil mengklaim bahwa itu adalah barang. Saya mengerti Anda manusia, mengatakan rusa adalah kuda, membingungkan benar dan salah, bahkan hitam bisa menjadi putih, ini adalah kekuatan manusia Anda. Gundukan penguburan dari kaisar iblis besar seharusnya tidak dinodai oleh orang-orang seperti Anda. Suasana menjadi lebih dan lebih intens dengan tidak ada pihak yang memberikan satu inci pun, sepertinya pertarungan ini tidak dapat dihindari. Beberapa dari kalian iblis-iblis besar terlalu sombong, tidak peduli apapun yang akan kita ambil objek suci umat manusia tanah tandus timur kita. Pemimpin sekte memiliki sikap tegas saat dia sekali lagi bergerak menuju istana kuno. Kamu telah memaksa tangan kami. Wanita muda cantik dengan rambut kepala kemasan itu melebarkan sayapnya dan ribuan demi ribuan bulu surgawi emas tampak seperti panah surgawi emas ketika mereka menembak ke arah pemimpin sekte. Jubah pemimpin sekte Lingsu berkibar ketika aura ungu terpancar keluar, setelah itu tampak seolah-olah laut yang marah melonjak keras menghalangi hujan tak berujung bulu surgawi. Bunuh Wanita muda dari ras iblis berkata dengan suara dingin, cahaya surgawi menyelubungi tubuhnya ketika bulu surgawi lebih menutupi langit, banyak dan padat, cerah dan gemilang ketika mereka tampaknya membentuk satu tubuh seperti emas raksasa web yang menutupi segalanya. Itu memaksa jalan melalui kabut ungu dan menyelimuti pemimpin sekte. Dari dalam tubuh pemimpin sekte Lingsu Sangtuari, tungku tembaga ungu muncul sebagai ki ungu memenuhi udara, kemegahannya terpancar di sekitar dan cahaya ungu melesat ke depan dan menghancurkan semua bulu surgawi. Akhirnya, dengan bang, itu terbentuk menjadi cahaya keemasan yang menyala di langit yang hanya menusuk mata. Wanita muda berambut emas itu kedinginan saat sayapnya melebar dan sepasang pedang keemasan melesat keluar, berkilau dan tembus cahaya, berkilauan dan cemerlang berputar dengan cahaya surgawi seperti matahari ketika mereka terbang menuju pemimpin sekte dengan niat membunuh. Pemimpin sekte Lingsu dengan ringan menunjuk jarinya dan tungku tembaga ungu di sampingnya melesat ke langit, memuntahkan api ungu yang tak berujung dan menyelimuti pedang surgawi, menyala dengan panas yang kuat yang berusaha melelehkan pedang. Ledakan Dua pedang surgawi seperti dua kilatan petir, terbang menembus langit berwarna ungu dan gemetar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan langit pun tampak bergetar. Membunuh Blokir mereka Pada saat ini beberapa setan besar semuanya bertindak serempak, Ki Iblis memenuhi udara dan niat membunuh berlimpah ketika energi Iblis melonjak seperti laut yang menderu, ombak yang mengamuk yang terus melonjak melanda langit. Pada saat yang sama, empat tua-tua yang terhormat dari tempat kediaman Lingsu juga bergerak maju dan mata air energi surgawi di dalam lautan kepahitan mereka menyala ketika cahaya surgawi bersinar dan menerangi seluruh langit, menyebarkan Ki Iblis ketika empat ahli bertindak bersama. Tempat itu dipenuhi Ki Iblis saat keagungan misterius memenuhi udara. Beberapa grid demons dan manusia ahli terus berperang ketika lampu merah terpancar di seluruh. Semua jenis senjata memenuhi langit, menyebabkan langit malam menyala seolah itu siang hari. Drum mistik, lampu abadi, tungku tembaga, pedang emas, cermin delapan terigram, bilah darah, bilah skala keriting naga dan sebagainya. Seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, mereka menerima dan mengirimkan sejumlah besar cahaya surgawi, berkerumun bersama dan bertabrakan tanpa henti. Suara gemuruh terus berlama-lama dan dengan setiap tabrakan energi surgawi, langit bergetar. Pada saat ini, burung petir dengan tubuh emasnya yang berkilauan dengan percikan listrik yang berkedip-kedip, kelabang perak yang mengalir seperti perak cair dan binatang buas yang menakutkan dan ganas lainnya semuanya telah tiba di kawah gunung berapi. Di kejauhan, Yevan tidak bisa tenang saat dia melihat dari jauh, pertempuran besar di kawah gunung berapi membuatnya bingung dan mengisinya dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Jika seseorang mengatakan bahwa Yevan tidak memiliki pemikiran tentang gundukan makam kaisar iblis besar, itu tidak mungkin. Hanya saja dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia benar-benar ingin mendapatkan bagian dari kitab Suci Dao, namanya bergema di Tanah Tandus Timur dan merupakan bagian paling penting yang bahkan dilihat oleh kaisar iblis besar dengan sangat penting. Itu pasti akan luar biasa dan merupakan sesuatu yang benar-benar ia butuhkan karena ia tidak memiliki seni mistis budidaya untuk maju bersama. Adapun harta paling berharga dari ras manusia dari Tanah Tandus Timur, Yevan tidak tahu apa itu dan karenanya tidak memiliki banyak keinginan untuk itu. Akibatnya bagian Dao Skripcer menciptakan kerinduan yang tak tertandingi dalam Yevan. Meskipun ia telah memperoleh tulisan suci kuno dari dalam peti mati perunggu, ukiran di hatinya tidak tampak seperti seni kultivasi, melainkan ringkasan dari sesuatu yang saat ini tidak bisa ia pahami. Kitab Suci Dao dikenal di seluruh langit dan merupakan kanon legenda abadi. Dalam puluhan ribu tahun di Tanah Tandus Timur yang luas, hanya sedikit tulisan suci kuno yang bisa menandinginya dan tidak ada yang bisa melampauinya. Ini merekam banyak seni kultivasi yang membingungkan dan misterius dan dari mengolah roda kehidupan serta membangun lautan kepahitan, itulah yang sangat dibutuhkan Yevan. Dong, dong, dong. Pada saat ini, suara yang menindas terus bergemas seperti jantung yang berdetak kencang, lima lampu berwarna ditembakkan ke langit dari mulut gunung berapi dan semua ki iblis serta energi surgawi di daerah itu tersebar. Lava yang merah-merah seperti darah segar mulai menyala saat terus mengalir dari mulut gunung berapi yang mewarnai seluruh langit dengan warna merah. Istana kuno yang megah meliup-liup di dalam lava, cerah dan gemilang, berkilau dan tembus cahaya dan dipenuhi dengan aura usia abadi. Ledakan. Ada suara gemuruh terakhir ketika istana kuno perlahan melayang dari dalam lava, garis tulisan iblis yang rumit melintas, tetapi mereka tidak bisa lagi menyegel istana kuno karena terus melayang ke atas. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gunung berapi itu bergetar ketika istana kuno yang megah berlari keluar dari kawah gunung berapi, lampu-lampu yang menyelaukan menerangi seluruh area seolah-olah itu siang hari, bintang-bintang di langit tampak redup kontras ketika cahaya surgawi lima warna berputar. Beberapa setan besar serta para ahli dari suaka lingsu berhenti berkelahi saat mereka semua bergegas menuju istana kuno, semua ingin menjadi yang pertama membuka pintu istana dan masuk untuk mendapatkan warisan kaisar iblis besar serta yang tersembunyi lainnya harta karun. Bab 57, Buku Emas Dengan Satu Halaman Ketika datang untuk mempercepat, wanita muda berambut emas dari ras iblis tidak diragukan lagi yang tercepat dari para ahli. Sayapnya mengepak dan langit tampak memiliki dua kilatan kemasan yang melesat ketika dia menjadi yang pertama mencapai istana kuno, merentangkan sayapnya untuk mendorong membuka pintu giyok multiwarna. Sem Namun, bertentangan dengan harapan mereka, cahaya surgawi lima warna menembak dan mengirimnya terbang. Bahkan seorang ahli iblis hebat seperti dia juga dikirim berjatuhan lima enam kali di udara. Yang lain memiliki nafas yang tajam saat mereka menjadi waspada dan mengeluarkan senjata mereka, terus maju dalam upaya untuk membuka makam kaisar iblis. Seluruh istana kuno dibentuk dari batu giyok surgawi multiwarna dan tampaknya telah dipindahkan ke sini dari zaman kuno, memberikan seseorang perasaan berat waktu serta getaran bersejarah. Istana kuno yang tembus cahaya dan berkilau memiliki banyak kata-kata kuno yang terukir pada fondasinya. Kata-kata berbentuk naga itu kuat, berbentuk phoenix anggun, yang kura-kura hitam stabil dan kilin yang bersemangat. Seperti naga dan burung phoenix, kura-kura dan kilins, mereka seperti kait besi dengan coretan tulisan perak, hanya megah dan kuat. Ini adalah tulisan-tulisan kaisar ras iblis dari zaman kuno. T.N. Kilin adalah hewan mitologis Tiongkok. Tulisan-tulisan ini tampaknya memiliki energi misterius dan beberapa kali kelompok bergegas keluar mereka tersingkir oleh cahaya surgawi lima warna, sehingga sulit untuk mendekati dan berusaha untuk menutup pintu besar istana kuno. Ledakan Beberapa setan besar bersama dengan para ahli dari tempat kudus lingsu bekerja sama untuk meluncurkan serangan, tungku tembaga berwarna ungu, pedang emas, cermin delapan trigram, pisau keriting skala naga dan sebagainya semuanya mengenai pintu utama istana kuno, akhirnya berhasil mengguncang dan dengan suara gemuruh, berhasil membuka celah kecil. Aura kuno dipancarkan dan fluktuasi yang kuat dipenuhi dengan kehidupan seperti luasnya lautan yang melonjak hebat, mengirim semua orang yang hadir terbang mundur. Dong! Suara menindas dan kuat itu bergema lagi dan wajah orang-orang di sekitarnya berubah ketika mereka merasakan sakit akut di hati mereka. Setelah menstabilkan diri, tidak ada yang berhenti tetapi terus berlari menuju istana kuno yang megah. Sem, sem, sem. Lampu menyala dan segudang senjata yang berbeda menyala dengan lampu surgawi, terus-menerus bertukar serangan yang mengeluarkan cincin keras ketika para ahli dari kedua ras iblis serta pembudidaya manusia mulai bertempur di depan lima istana kuno berwarna. Tidak ada yang ingin pihak lain masuk terlebih dahulu dan masing-masing ingin menjadi yang pertama masuk. Sebelum istana kuno yang megah, lampu-lampu itu menyelaukan dan ki iblis memenuhi udara. Kedua belah pihak terlibat penuh dalam pertempuran, hidup dan mati bergantung pada keseimbangan dan semua orang menggunakan kemampuan penuh mereka, gundukan makam kaisar iblis terlalu penting. Lampu menyala berkobar dan seluruh langit tampak bergetar ketika berbagai senjata terus memuntahkan lampu surgawi, melayang hendak menyerang, aura kematian menembus langit ketika kekuatan mistik bergegas maju. Daerah di sekitar istana kuno sedang menyala. Pertempuran besar sangat hebat dan 30 detik baru saja berlalu sebelum seorang penatua dipukul mundur karena dia tidak bisa lagi bertahan dan dadanya kemudian ditusuk oleh iblis besar, hati yang terputus terlihat berdetak di tangannya, segar darah memompa keluar dan menciprat ke tubuh iblis besar itu membuatnya tampak lebih biadab. Wajah pemimpin sekte tumbuh lebih dingin dan tangannya tampak bergerak dalam lintasan yang aneh di udara, menyebabkan tungku tembaga valet gemetar dan melepaskan kabut ungu yang tak berujung, menyebabkan dua setan besar tersedot ke dalam tungku tembaga dalam waktu singkat. Semua Ledakan Api surgawi ungu dapat terlihat melayang ke langit dan tangisan memilukan terdengar dari tungku tembaga, dua iblis besar telah dibakar hidup-hidup dan hanya dua gumpalan asap yang terlihat mengambang keluar. Jauh dari sana, Yevan merasa gelisah, tingkat pembunuhan putus asa ini hanya mengerikan dan menjadi manusia modern yang sulit diterima. Dia mulai serius merenungkan apakah ada artinya menjadi seorang kultifator dan apakah layak untuk melakukannya. Pada titik ini, beberapa binatang dan burung serta para tetua swaka lingsu juga mulai bertempur dengan ganas. Seekor binatang buas yang memiliki bentuk manusia dengan mulut lebar dan taring panjang, ditutupi bulu yang kira-kira setengah inci tebalnya, tampak sangat ganas, merobek seorang penatua menjadi dua bagian yang menyebabkan darah beterbangan di mana-mana dan tubuhnya yang terpotong jatuh, itu adalah tontonan terlalu mengerikan untuk bertahan. Di sampingnya, seorang penatua dari tempat kudus lingsu ditebang dengan pisau pemecah iblis dan memotong seekor burung ganas menjadi dua, lebih dari 10 meter tertutup cahaya dingin ketika cahaya dari pisau memotong ditembakkan, darah segar menodai tanah dan bau darah merembas ke daerah itu. Di antara 10 dari binatang buas dan burung yang luar biasa, burung petir adalah yang paling menakutkan. Itu sangat cepat ketika melayang ke langit, menggunakan cakar kemasannya untuk membuat burung surgawi sesepuh terpisah ketika ratusan petir dan petir tampaknya menyertainya, banyak dan padat saat petir bergema dan kilat melintas seolah-olah beberapa bilah panjang 10 meter cahaya meluncur ke depan. Retak Penatua berusaha menghindar dengan mengendarai pelangi mistis tetapi tidak bisa menghindari ratusan petir yang menghujani dirinya, membakar tubuhnya hitam ketika ia gemetar sebelum jatuh ke kawah gunung berapi dan ditelan oleh magma yang melonjak. Pertempuran ini berdarah, dipenuhi dengan cedera dan kematian ketika manusia dan setan sama-sama mengadu kehidupan mereka dalam upaya untuk menjadi yang pertama memasuki gundukan pemakaman kaisar iblis. Apakah ini kehidupan seorang kultifator? Yevan bergumam, hatinya gelisah karena pemandangan di depannya benar-benar bertentangan dengan pikirannya tentang kehidupan tanpa beban, melakukan perjalanan melalui dunia dan mengendarai pelangi mistis. Ada kemungkinan bahwa pembudidaya yang berbeda akan memiliki jalan yang mereka lintasi berbeda. Setelah mengatakan ini, visinya tampak jelas dan tatapannya menjadi tegas, karena saya sudah memilih jalan saya, saya harus berjalan di atasnya langkah demi langkah. Nasibku seharusnya tidak berada di tangan orang lain, aku harus menjadi kuat. Petik 2 Tiba-tiba, suara mengetuk suara lembut pecah Yevan dari lamunannya. Kabut hijau menyelimuti tubuh Pangbo dan tampaknya ada cahaya hijau yang perlahan-lahan menjadi lebih cerah dari dalam tubuhnya. Ci-ci-ci Lintasan demi lintasan cahaya datang menembaki dari dalam tubuh Pangbo, itu adalah tulisan Dao yang digunakan Wu Qing Feng untuk menyegel Pangbo tetapi energinya telah mengalir keluar dan segel itu tidak lagi efektif. Pada saat yang sama, lampu hijau redup dilepaskan dari lautan kepahitan Pangbo, tubuhnya mulai bergetar ketika matanya terbuka dan dua lampu hijau bisa dilihat, itu sangat iblis. Selain itu, simbol-simbol juga mulai muncul di dahi dan wajah Pangbo, beberapa tampak seperti garis-garis yang tidak berarti, sementara yang lain tampak seperti kata-kata. Simbol-simbol yang mirip dengan kata-kata tampak seperti naga atau burung phoenix atau mungkin kura-kura hitam, kadang-kadang tampak seperti ular naga terbang yang mengular. Yevan tertegun, meskipun dia tidak bisa mengerti arti dari simbol-simbol, dia telah mendengar deskripsi simbol-simbol ini dan mereka jelas mirip dengan iblis. Tulisan Ras Ada cahaya hijau redup di mata Pangbo saat dia dengan kaku duduk lalu berdiri tanpa suara, dengan dingin menatap Yevan seolah-olah dia ingin menyerang. Pangbo perlahan mengangkat tinjunya tetapi gemetaran, seolah tidak mau mendengarkan perintahnya. Pangbo Yevan dengan keras memanggil, dia menyadari bahwa kesadaran Pangbo tidak sepenuhnya tertidur dan jelas bertarung dengan apapun yang mengendalikan tubuhnya. Mendengar teriakan ini, tubuh mulai bergoyang ketika tulisan iblis di dahi dan wajah Pangbo mulai redup. Namun, geraman bernada rendah dipancarkan dan seluruh tubuh Pangbo mulai bergetar hebat ketika cahaya hijau mengembang, dahinya dan wajahnya dipenuhi dengan tulisan iblis sebelum semuanya menjadi tenang sekali lagi. Kali ini, dia bahkan tidak melihat ke arah Yevan tetapi berbalik menghadap gunung berapi dan suara serak bisa terdengar, hanya aku sengaja membiarkan kalian menyegelku. Yevan kaget, sepertinya entitas tak dikenal yang mengendalikan tubuh Pangbo ini sangat menakutkan. Pada titik ini, pertempuran di depan istana kuno bahkan lebih intens dan pintu istana sudah terbuka. Kedua belah pihak dalam perjuangan yang ekstrim dan sesepuh lingsu serta dua setan besar sudah memiliki satu kaki di dalam istana. Tiba-tiba, Pangbo berbalik untuk melihat Yevan sebelum terbang ke udara, berubah menjadi lampu hijau dan bergegas menuju istana kuno di kawah gunung berapi. Pertempuran sengit di depan istana kuno tampaknya menemui jalan buntu karena kedua belah pihak mengalami cedera dan korban. Sekarang Pangbo tiba-tiba muncul mengejutkan para tetua lingsu dan beberapa setan besar yang melihat tulisan-tulisan iblis di wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Dalam keadaan saat ini, tidak ada yang bisa membebaskan diri dari pertempuran untuk peduli padanya. Ketika pemimpin sekte lingsu dan dua setan besar masuk ke istana kuno, Pangbo meninggalkan Fata Morgana di udara saat ia bergegas menyusul tiga ahli. Langit menyilaukan ketika dua tetua yang tersisa serta iblis-iblis besar bergegas ke istana satu demi satu. Di bawah, burung petir serta binatang buas dan burung luar biasa lainnya bersama dengan para tetua normal semua terbang ke udara saat mereka juga bergegas menuju istana kuno. Dong! Pada saat ini, suara menindas bergema dari dalam istana dan itu sejauh ini yang paling keras dan kuat. Chi! Dua penatua dari tempat kediaman lingsu segera meludahkan dua mulut penuh darah saat mereka terhuyung-huyung dan terhuyung mundur. Tubuh kelabang perak yang setebal lengan mulai retak dan akhirnya tubuh yang tampaknya terbuat dari perak mulai sepenuhnya hancur sebelum istana kuno. Binatang buas yang seperti gunung kecil mengjulang lebih dari 10 meter dengan tubuh banteng dan kepala singa yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau terbang menuju istana kuno ketika suara bergema dan dia meludahkan sebuah besar seteguk darah bersama dengan hati yang hancur. Dong! 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 Suara menindas terus bergema dan burung-burung dan binatang buas yang luar biasa serta para penatua yang pertama kali memasuki istana kuno semua mulai mundur, tujuh lubang mereka bocor darah dan tubuh terluka parah. Beberapa orang dan burung dan binatang buas yang lebih lemah telah mati di tempat di dalam ketika dada mereka membelah dan darah segar berdeguk tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk mundur. Di kejauhan, Yevan ketakutan. Gundukan penguburan kaisar iblis ini tampaknya mengandung energi yang sangat menakutkan. Meskipun dia jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan energi yang tumbuh dan dia merasa seolah-olah dia tidak akan bisa menahan suara yang menindas lebih lama. Istana kuno yang agung bergoyang ketika orang-orang di dalam mulai bertempur dengan sengit, beberapa setan besar yang berseru-seru sementara penatua sekte serta tetua terus berteriak. Bang! Ada kilatan cahaya hijau ketika sosok pangbo sekali lagi dapat dilihat di depan pintu istana kuno, seolah-olah dia diserbu keluar dengan membunuh. Wajahnya pucat saat dia menyebabkan beberapa mayat di tanah dengan keras terbang ke langit, diisi dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka semua terbang menuju gunung yang Yevan berada di sana sebelum mendarat dengan keras di tanah. Yevan merasa menggigil ketika melihat wajah pangbo yang memiliki kabut hijau berputar-putar di sekitarnya menyapu pandangan sebelum mengeluarkan lolongan marah dan bergegas ke istana kuno lagi. Yevan dengan hati-hati membalik mayat-mayat itu dan mulai dengan cermat meneliti dan menemukan kejadian aneh pada salah satu tubuh binatang buas yang ganas. Tampaknya ada gumpalan cahaya kemasan yang sangat samar yang mengalir keluar dari luka mereka, tanpa memeriksanya dengan saksama, mustahil bagi seseorang untuk memperhatikan apa yang terjadi. Yevan mengulurkan jari-jarinya untuk memeriksa luka dan merasakan sesuatu saat dia menggunakan jari-jarinya untuk menjepitnya. Segera, garis-garis cahaya menyilaukan meledak dan Yevan bahkan tidak bisa membuka matanya. Ini adalah selembar kertas emas dan cahaya surgawi yang tak berujung mengalir di permukaannya, itu brilian dan mempesona. Halaman emas ini lebih berat daripada emas dan ada banyak kata-kata kuno padat yang terukir di atasnya, begitu kecil sehingga hampir tidak terbaca karena setiap kata kuno tampak seperti bintang yang berkedip, terang, dan gemerlap. Hati Yevan mulai berdetak lebih cepat dan dia merasa mulutnya kering, dia terpesona oleh cahaya surgawi dari halaman emas dan matanya menyipit saat dia menatap. Bab 58, Buku Emas Mengguncang Lautan Kepahitan Hati Yevan mulai berdetak lebih cepat karena agitasi, ia segera memikirkan Dau Skripcer, pemimpin Sekte Ling Su serta beberapa setan besar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dan alasan utama untuk konflik mereka adalah Dau Kitab Suci serta harta paling berharga dari Tanah Tandus Timur. Kertas emas ini tentu saja tidak biasa, seolah-olah esensi pelangi bergabung untuk membentuknya, cerah dan cemerlang, menyilaukan ke titik di mana orang tidak bisa membuka mata. Itu berat ketika dipegang dan tampak berkali-kali lebih berat daripada emas. Ini hanya selembar kertas namun sepertinya ada lebih dari 10 ribu kata. Yevan menyipit saat dia dengan hati-hati meneliti kertas emas. Bahkan dengan pengawasannya yang cermat, dia hampir tidak bisa melihat garis yang kabur karena kata-katanya terlalu kecil. Kedua sisi kertas dipenuhi dengan kata-kata, banyak dan padat dan setiap kata tampaknya menjadi bintang ketika mereka melepaskan cahaya surgawi yang mempesona. Yevan tidak bisa mempertahankan ketenangannya, jika tebakannya benar ini tentu saja kitab suci dao dan adalah sesuatu yang dia rindukan. Dia tidak berharap untuk mendapatkannya dengan cara ini dan dia memiliki perasaan surrealiti. Menjepit kertas dengan erat di jari-jarinya, dia perlahan-lahan menjadi tenang setelah waktu yang lama berlalu. Pada saat ini, dia memikirkan Pangbo dan wajahnya yang ditutupi aura kehijauan. Dia mengirim mayat-mayat itu terbang dan melihat ke sini seolah-olah dia memiliki niat yang lebih dalam. Mungkinkah dia sengaja mengirimnya ke sini? Yevan tiba-tiba menyadari. Namun, entitas tak dikenal yang memiliki Pangbo tidak mungkin begitu baik untuk memungkinkannya mendapatkan keinginan hatinya. Ini, Pangbo. Yevan dengan cepat memikirkan kemungkinan. Pangbo jelas berjuang untuk mengendalikan tubuhnya dan mungkin dia berhasil merebut kembali kontrol tubuhnya untuk waktu yang singkat. Yevan segera menampik pikiran ini dengan menggelengkan kepalanya. Kemungkinan hal ini terjadi sangat rendah dan paling baik Pangbo hanya akan dapat mengganggu tindakan entitas yang tidak diketahui itu. Tidak mungkin bahwa ia akan pernah berada di atas angin. Dalam perjuangan hidup dan mati itu, gangguan apapun bisa menciptakan situasi yang mengancam jiwa. Yevan terus merenung. Dia merasa bahwa kemungkinan besar entitas yang tidak dikenal itu telah berkompromi dengan Pangbo dan mereka telah membuat kesepakatan untuk menyelundupkan kitab Dao Emas keluar tanpa ada yang menyadarinya. Semakin Yevan merenungkan semakin dia merasa bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Pangbo telah mengabulkan keinginan hatinya dan mengirim kitab suci Dao, dia bergumam tolong biarkan Pangbo berhasil di sini dalam keadaan utuh. Memikirkan kembali tulisan iblis yang muncul di wajah Pangbo, Yevan merasa muram karena entitas yang tidak diketahui itu kemungkinan berasal dari ras iblis dan berbeda dengan iblis-iblis besar itu. Ia tidak tertarik pada kitab suci Dao ras manusia dan mungkin bertarung untuk warisan kaisar iblis. Yevan menenangkan sarafnya saat dia dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat lainnya tetapi tidak menemukan apapun. Kertas emas itu hanya memiliki satu halaman, cerah, cemerlang, dan berat seolah-olah dia membawa-bawa perbendaharaan. Ini memberinya tekanan besar karena buku emas satu halaman ini jelas lebih berharga daripada perbendaharaan tersembunyi. Yevan ingin setidaknya mendapatkan wawasan kecil ke halaman saat dia fokus, terhubung dengan lautan emasnya yang pahit dan memaksimalkan kekuatan visualnya untuk mencoba dan melihat apa yang tertulis di buku emas. Gumpalan emas mengalir dari lautan kepahitannya dan berkumpul di matanya, membuat matanya tampak bersinar dengan cahaya kemasan. Volume roda dan laut Di awal buku emas, ada tiga karakter kuno yang sedikit lebih besar dan bisa dilihat seperti tiga bulan yang terang dan bulat yang ditangguhkan di sana, cahaya bulan mereka disilaukan dengan kemegahan. Melihat lebih jauh ke bawah, kata-katanya jauh lebih kecil dan dia hampir tidak bisa melihat bentuk kata-katanya, menyebabkan seseorang merasakan sakit yang hebat di kedua matanya. Kata-kata kuno mengeluarkan cahaya surgawi dan seperti jarum emas yang menusuk, semakin ingin melihat dengan jelas semakin sulit dan matanya menyengat hingga bengkak, menyakitkan tak tertahankan. Itu hanya periode waktu yang singkat tetapi mata Yevan sudah merah, tegang saat air mata terbentuk tanpa sadar. Dia buru-buru memalingkan muka ketika lampu-lampu emas yang berkedip di dalam pupilnya surut, setelah beberapa saat penglihatannya menjadi normal. Dia merasa terpana, terlihat normal seseorang tidak dapat dengan jelas melihat kata-kata kuno tetapi itu tidak akan menyengat mata. Ketika dia mengumpulkan energi surgawi ke matanya dan hampir tidak bisa melihat kata-katanya, dia hampir melukai matanya, membuatnya terperangah. Halaman kitab suci Dao ini sungguh luar biasa. Yevan tidak menyerah dan setelah beristirahat sebentar dia fokus lagi, terhubung dengan lautan kepahitan saat dia sekali lagi memaksimalkan kekuatan visualnya. Kali ini, ia berusaha melihat beberapa kata terakhir di sisi lain daripada beberapa kata awal. Volume roda dan ujung laut Empat karakter kuno terakhir di sisi lain mirip dengan tiga karakter pertama karena mereka jelas jauh lebih besar dan lebih mudah dilihat, seperti bulan di atas laut, itu bercahaya. Demikian pula, selain empat kata ini, kata-kata di sisi lain juga sama sulit untuk dibuat karena setiap karakter kuno seperti matahari, menyelaukan mata dan garis-garis cahaya surgawi seperti jarum emas yang terbang keluar, menusuk ke pupil seseorang, terbakar dan sulit untuk ditanggung. Yevan sekali lagi dengan tergesa-gesa melihat ke samping, hatinya berdebar ketika dia bisa memastikan bahwa buku emas ini jelas merupakan volume pengantar paling penting dari kitab Suci Dao. Roda dan laut yang ditunjukkan jelas adalah roda kehidupan dan juga lautan kepahitan, di mana sumber energi surgawi berasal dan merupakan dasar dari setiap kultifator. Tidak mengherankan bahwa pemimpin Sekte Lingsu mengatakan bahwa ini adalah volume paling penting dari kitab Suci Dao, itu adalah bab pengantar kanon abadi dan fondasi gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Penatua Wu King Feng pernah menyebutkan bahwa seorang kultifator hanya perlu mengolah roda kehidupan dan lautan kepahitan mereka sampai batasnya dan mereka akan dapat memperoleh manfaat darinya selama sisa hidup mereka menjadi ahli yang benar-benar tiada taranya. Pentingnya volume roda dan laut dapat dibayangkan. Suaka Lingsu memiliki bagian pengantar volume pertama ini dan itu hanya dapat dianggap sebagai bagian yang tidak lengkap dalam bagian yang tidak lengkap, jumlah yang dirinci bahkan tidak 10% dan hanya dapat membantu kecambah surgawi yang baru saja bergabung untuk terhubung dengan laut mereka. Kepahitan tanpa teknik untuk menindaklanjuti. Ini sebenarnya adalah titik yang Yevan merasa sangat menyesal. Pada saat ini, setelah memperoleh roda penuh dan volume lautan dari kitab Suci Dao, ia sangat gembira dan tahu bahwa ia akan mendapat manfaat dari ini selama sisa hidupnya. Ini adalah volume yang lengkap yang bisa digunakan seseorang untuk berkultifasi di jalur kultifasi. Yevan dengan hati-hati menyimpan buku emas itu, dia tahu bahwa berita bahwa dia mendapatkan buku itu tidak akan pernah bocor kalau tidak dia pasti akan diburu. Bahkan jika itu adalah pemimpin sekte Lingsu yang memperolehnya, kemungkinan dia harus meminta dukungan dari salah satu kawasan suci jika tidak sekte tersebut akan menghadapi potensi bencana. Volume kitab Suci Dao ini dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai, tetapi juga merupakan gunung berapi yang dapat meletus kapan saja, sesuatu yang membawa manfaat besar seperti itu juga mengandung bahaya dalam jumlah yang sama dalam menjaganya. Itu adalah anugerah bahwa dia telah mendapatkan buku emas dan Yevan tidak punya alasan untuk tetap lagi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing untuk apapun dan mundur adalah pilihan terbaik. Dia buru-buru bergegas menuruni gunung, memanfaatkan seni mistis yang dicatat dalam kitab Suci Dao, gumpalan cahaya keemasan dipancarkan dari lautan kepahitannya yang mengalir di seluruh tubuhnya, menyuburkan darah dan tulangnya menyebabkan kecepatannya meningkat beberapa kali. Pada saat ini, Yevan merasakan perubahan aneh seolah-olah halaman emas yang tersimpan di dadanya bergetar. Awalnya, dia tidak benar-benar peduli tentang itu tetapi tiba-tiba dia merasakan tubuhnya menjadi sedingin es ketika halaman emas itu sepertinya bersentuhan dengan kulitnya. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak meletakkan peti emas di dekat kulitku. Dia buru-buru berhenti untuk memeriksa dan yang membuat Yevan kaget adalah bahwa halaman emas yang disimpan di dadanya telah menghilang. Bagaimana mungkin ini? Yevan menemukan kebenaran di depan matanya yang sulit dipercaya. Bahkan jika itu adalah pemimpin sekte Ling Su yang datang, akan sulit untuk mengambilnya tanpa dia sadari, bagaimana mungkin tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa esensi kik kehidupan di tubuhnya sedang membara, seni mistis yang tercatat dalam kitab dao mulai beredar tak terkendali menyebabkan cahaya kemasan lautan kepahitannya mengembang. Ai! Yevan tertegun, dia merasa lautan kepahitannya sangat aneh seolah-olah ada sesuatu tambahan di dalamnya saat dia buru-buru memeriksa. Adegan di depannya membuatnya tak bisa berkata-kata, di dalam lautan emas kemasan berukuran kedelai itu, sebenarnya ada sebuah buku emas satu halaman. Halaman emas itu menjadi lebih kecil dan secara menakjubkan masuk ke lautan emasnya yang pahit. Ini membuat Yevan linglung hampir setengah hari sebelum dia sadar ketika dia berjuang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Seni mistis dalam dao skriptur akhirnya berhenti beredar dan semuanya menjadi tenang sekali lagi. Namun, lautan pahit emas Yevan memiliki buku emas mini tambahan dan tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak memiliki cara untuk berinteraksi dengannya dan membawanya kembali. Yevan dalam keadaan pingsan dan dia terus merenungkan untuk waktu yang lama, dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia hanya merasa sedikit lega bahwa lautan emas kegetiran dan tidak memiliki ketidaknyamanan. Setelah tenang, ia memutuskan untuk melanjutkan retretnya. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras ditransmisikan dari belakangnya dan di kejauhan istana kuno tampaknya bergetar ketika melontarkan tak terhitung garis-garis sinar matahari warna-warni, menyebabkan burung-burung dan binatang-binatang luar biasa di sekitarnya serta para tetua Ling Su terbang ke udara. Tidak, aku tidak bisa pergi. Yevan terlalu khawatir tentang Pang Bo dan meskipun dia tahu bahwa tinggal di sini tidak berguna, dia tidak bisa pergi dengan ketenangan pikiran tanpa memastikan keselamatan Pang Bo terlebih dahulu. Yevan tidak terburu-buru dalam keputusannya dan dia memilih puncak gunung yang lebih jauh untuk menyaksikan pemandangan itu terjadi. Ci-Ci-Ci Di Cakrawala yang jauh, suara langit yang dilintasi bisa terdengar ketika garis-garis pelangi mistis terbang ke arah ini, ada beberapa puluh. Kabum! Setelah itu, tampaknya seolah-olah pasukan dengan ribuan manusia dan kuda berlari kencang, di balik puluhan pelangi mistis muncul raungan beberapa binatang ketika kabut berkobar dan awan menyelimuti langit. Puluhan binatang melaju di awan dan kabut untuk mengejar dan di masing-masing punggung mereka adalah seorang pembudidaya. Meskipun mereka melintasi langit, suara guntur terus bergemas seolah-olah 10 ribu pasukan kuat menyerang. Binatang buas itu semua adalah tipe unik yang akarnya berasal dari zaman kuno, ditutupi oleh sisik padat dan sangat ganas. Kultifator yang duduk di atas salah satu binatang buas yang terletak di tengah membawa panji-panji besar dan berkibar-kibar di tiup angin, kekuatannya mungkin lebih kuat. Ada empat kata yang tertulis di atasnya, Al-Qaid Secret Ground. Bab 59, Hati Kaisar Setan. Itu adalah pemandangan yang agung dan luar biasa ketika 36 pelangi mistis terbang memimpin sementara 27 pembudidaya ahli mengendarai 27 binatang buas di belakang. Meskipun hanya ada puluhan orang, seolah-olah sepasukan ribuan manusia dan kuda sedang berlari kencang, langit bergetar seolah-olah sejumlah besar pasukan surgawi sedang menyerang. Langit dipenuhi dengan teriakan manusia dan raungan binatang buas, awan bergolak hebat, niat membunuh melonjak menembus langit seperti genangan air yang melonjak. Yevan tertegun, ada begitu banyak ahli dan jumlahnya melebihi yang dari suaka lingsu hampir dua kali lipat. Al-Qaid Secret Ground, apakah itu secret ground terdekat tempat kediaman lingsu? Gumam Yevan. Apakah itu kembali di Cina kuno atau di bagian alam semesta di sisi lain bintang-bintang, kata Al-Qaid memiliki makna yang sangat dalam. Al-Qaid Secret Ground memang mengesankan. Pada saat ini, dari arah yang berbeda suara dingin bisa terdengar, langit di sana memancarkan suara gemuruh ketika 18 kendaraan perang kuno menyerbu, niat membunuh memenuhi langit dan cakra wala yang tertekan. Tampaknya gemetaran karena semua keributan. Sebuah keluarga bangsawan kuno yang telah hidup sejak zaman kuno, Klanji. Ketika orang-orang dari Al-Qaid Secret Ground melihat 18 kendaraan perang kuno, mata mereka menyipit ketika mereka bersiap untuk terlibat, niat membunuh melonjak dan mereka tampak lebih mengesankan. Kedua belah pihak berhenti ketika mereka masing-masing menduduki wilayah langit, menatap konfrontasi dari kejauhan. Setiap orang akan merebut berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Kedua belah pihak tampaknya mencapai kesepakatan ketika konfrontasi berakhir tanpa pertempuran dan mereka bergegas menuju mulut gunung berapi di mana istana kuno yang megah berada. Hati Yevan bergetar, sebuah keluarga aristokratik dan sebuah tempat suci dari legenda telah mengalir deras, sepertinya gundukan pemakaman seorang kaisar iblis itu bukan berita yang menghancurkan bumi dan begitu dua entitas yang kuat menangkap berita yang mereka bawa segera ke negara Yan dan terlibat. Keluarga Ji, keluarga aristokrat kuno yang telah ada sejak zaman kuno. Yevan memiliki ekspresi kontemplatif, nama keluarga Ji dapat dianggap sebagai salah satu nama keluarga tertua di Cina dan memiliki sejarah panjang, mencakup beberapa legenda di zaman kuno Cina tidak dapat dibayangkan bahwa di sisi lain dari bintang-bintang, nama keluarga yang sama akan menjadi keberadaan yang sama kuatnya dengan alasan sakral. Rumbel, Rumbel, Rumbel Langit tampaknya dipenuhi dengan suara deras-deras saat dua pusat kekuatan Alkaid Secret Ground dan keluarga Ji bergegas ke istana kuno yang megah. Di daerah sekitarnya, semua burung dan binatang buru-buru mundur. Meskipun mereka tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia, mereka telah lama memperoleh indera spiritual dan merasakan bahaya, sehingga mundur seketika. Di sisi lain, para tetua suaka lingsu memiliki ekspresi buruk, meskipun mereka memiliki hubungan dengan Alkaid Secret Ground, penampilan gundukan kaisar iblis terlalu tiba-tiba dan mereka tidak memberi tahu mereka sebelum datang. Pada saat melihat mereka di sini, mereka tentu dibiarkan gelisah. Terima kasih. 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 kaisar iblis mulai bergetar lebih keras saat pertempuran di dalam semakin intensif, sinar cahaya surgawi yang dilepaskan dari senjata bisa terlihat melesat keluar dari istana. Partisipasi keluarga aristokrat kuno tampaknya memecah kebuntuan dan banyak segel rusak karena cahaya warna-warni kadang-kadang terlihat melesat keluar. Orang-orang di daerah sekitarnya mulai bergerak ketika mereka mengendarai pelangi mistis, berjuang untuk mencapai lampu yang menembak maju. Jika diamati dengan cermat, lampu-lampu itu sebenarnya adalah senjata dengan lampu yang menyelubungi mereka dan jelas bahwa itu luar biasa. Berdebar. Tiba-tiba ada suara gemetar keras ketika wajah orang-orang di sekitar istana kuno menjadi pucat, secara eksplosif mundur ketika energi yang tidak diketahui besar keluar dari istana kuno, seperti lautan marah yang mendesis keras saat mengirim 18 kendaraan perang dari keluarga Jiterbang dan para pembudidaya yang menunggang binatang buas berjatuhan. Cahaya menyala dipancarkan dari dalam gundukan makam Kaisar Iblis, menyelaukan-menyelaukan ketika energi besar yang tidak diketahui melonjak seolah-olah itu bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Sebuah peti mati kristal kecil dengan panjang hampir satu kaki China ditembakkan, energi yang kuat serta cahaya yang menyelaukan dipancarkan darinya. Kaki China sama dengan sepertiga satu meter. Buk, buk, buk. Dengan lembut bergetar seolah jantung berdetak, dengan irama mantap yang dipenuhi dengan aura kehidupan tanpa batas saat energi besar mengalir ke segala arah. Blokir itu. Teriakan gugup dapat terdengar dari dalam gundukan pemakaman saat lebih dari 10 orang bergegas keluar dengan pangbo di depan. Pada saat ini, energi hijau beredar di seluruh tubuhnya saat tanda naga dan Phoenix di wajahnya tampak semakin padat. Bahkan tangannya memiliki kura-kura hitam serta kata-kata berbentuk kilin yang muncul pada mereka ketika kedua matanya melesat keluar beberapa meter cahaya. Aura iblisnya menelan area itu dan itu bahkan lebih kuat dari iblis-iblis besar di belakangnya. Pada saat ini, tidak ada yang lain di garis pandangnya ketika dia menatap peti mati kristal panjang satu kaki China dan mengejarnya. Para ahli dari Al-Qaid Secret Ground dan juga keluar gaji memiliki ekspresi buruk sejak peti mati kristal keluar dan mereka dengan keras memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk memblokir peti mati kristal. Pemimpin sekte serta penatua Suaka Lingsu akhirnya bergegas keluar dan meskipun ada begitu banyak orang di sekitar, mereka tidak ingin menyerah dan ingin bersaing untuk itu, jika tidak semua upaya mereka akan sia-sia. Adapun beberapa setan besar, mereka marah karena keengganan ditulis di seluruh wajah mereka. Namun, dihadapkan dengan begitu banyak ahli dari ras manusia, mereka memiliki hati tetapi bukan kekuatan ketika mereka bergegas keluar dari pengepungan dan mempersiapkan diri untuk setiap kesempatan untuk bertindak. Delapan belas kendaraan perang kuno dari keluarga Jibrada dalam formasi pertempuran yang menghalangi langit ketika mereka menyegel daerah itu dan memblokir kemajuan peti mati kristal. Adapun para penggarap dari Tanah Suci Al-Kaid, mereka juga bertindak cepat dan menunggang binatang buas atau pelangi mistis saat mereka bergegas. Peti jenazah kristal yang panjangnya tak lebih dari satu kaki Cina itu terperangkap dan para ahli yang bergegas keluar dari gundukan makam semuanya telah mencapai saat mereka mengulurkan tangan mereka hampir bersamaan dalam upaya untuk meraihnya. Bang! Lebih dari sepuluh pasang tangan ditembakkan dan meraih peti mati kristal, tangan-tangan ini disatukan dari cahaya dan bukan tangan asli dari setiap anggota kelompok. Mereka semua terlibat dalam pertempuran saat mereka berjuang untuk mendapatkan peti mati kristal. Delapan belas kendaraan perang keluarga Jimengepung daerah itu sementara orang-orang dari Al-Kaid Sacred Ground juga bergegas pergi. Pada saat ini pemimpin sekte serta dua tetua yang beruntung yang berhasil mempertahankan hidup mereka memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, meskipun mereka sangat kuat secara individu, dihadapkan dengan begitu banyak orang kekuatan mereka tampaknya tidak signifikan. Pangbo juga sendirian tetapi dia tidak menyerah ketika aura iblisnya melonjak, lampu hijau yang keluar dari matanya sudah puluhan meter dan auranya tampak lebih kuat. Retak! Retak! Peti mati kristal itu tidak tahan dengan kekuatan dari begitu banyak ahli karena perlahan-lahan mulai retak dan akhirnya pecah dengan keras. Ledakan! Kekuatan iblis tampaknya menutupi langit ketika meledak mengirim semua orang terbang, tidak ada yang bisa menahan energi keras yang dipancarkan. Adapun kendaraan perang kuno keluarga Ji, empat yang memblokir bagian depan segera hancur dan dua belas pembudidaya di atasnya tampaknya terbuat dari pasir karena mereka direduksi menjadi bubuk halus. Korban dari Al-Kaid Sacred Ground juga berat seperti lebih dari sepuluh orang. Dihancurkan oleh kekuatan iblis yang menyelimuti langit, baik manusia dan binatang berubah menjadi kabut berdarah, sekarat dengan cara yang kejam. Pemimpin sekte serta dua tua-tua gren dari tempat kediaman Lingsu mengetuk beberapa ratus meter sebelum akhirnya menstabilkan diri. Bahkan mereka yang sangat kuat hampir menderita luka-luka. Di kejauhan, hati Yevan mengerut saat dia takut bahwa sesuatu yang tidak diinginkan mungkin terjadi pada Pangbo. Meskipun entitas yang tidak diketahui mengendalikan tubuh, itu masih milik Pangbo. Aura iblis melonjak melewati langit saat Pangbo benar-benar tidak terluka. Dia telah mundur lebih jauh dari siapapun, seolah-olah dia sudah lama mengantisipasi hasil seperti itu. Pada saat ini, aura kehidupan yang meledak dari peti mati kristal dapat dibandingkan dengan badan air yang luas karena bahkan energi kehidupan tambahan dari semua orang yang hadir tampak lebih rendah daripada itu. Pada saat kelahiran, kekuatan iblis yang tak ada habisnya adalah hati merah segar yang hanya seukuran telapak tangan, berkilau dan tembus cahaya seperti seorang akik, darah surgawi yang kuat berwarna terang diselimuti cahaya surgawi dan kekuatan iblis yang tiada akhir serta kekuatan iblis yang tak berujung serta aura kehidupan yang kuat dipancarkan darinya. Buk, buk, buk. Suara detak jantung ditransmisikan saat dipompa dengan setiap detak. Itu adalah jantung yang hidup dan dipenuhi dengan energi kehidupan yang kuat. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mendekat ketika jantung merah yang tembus cahaya dan segar terus berdetak, membuat orang-orang di sekitarnya merasakan pembuluh darah mereka membengkak dan nadi mereka sepertinya bisa meledak. Semua orang merasakan sakit yang akut di hati mereka dan banyak orang memuntahkan setegup darah karena mereka merasa sulit untuk menanggungnya dan buru-buru mundur. Hati yang menakutkan yang sulit diterima orang hanya dengan pemukulannya. Jantung seorang kaisar agung. Itu adalah jantung suci seorang kaisar agung dari ras iblis kita. Beberapa iblis besar yang ada di langit tercengang ketika mereka berseru. Jantung tembus kaisar iblis terus berdetak ketika tiba-tiba bergegas ke langit dan berubah menjadi cahaya surgawi merah darah saat ia bergegas kekejauhan. Blokir itu. Jangan biarkan itu pergi, apapun yang terjadi. Seorang penatua dari Al-Qaid Secret Ground berteriak keras dengan wajah yang dipenuhi dengan kecemasan. Hentikan dengan cara apapun. Batasi itu. Seorang ahli dari keluarga ji berteriak, itu adalah jantung seorang kaisar besar dari ras iblis, itu adalah asal dari semua kekuatannya. Jika ada iblis besar yang mendapatkannya, kemungkinan akan menghasilkan kaisar besar lainnya dalam ras iblis. Sementara mereka memberikan perintah, beberapa setan besar telah bergegas keluar namun ada bayangan yang bergerak lebih cepat dari mereka dan itu adalah pangbo. Dia tampak menyatu dengan surga dan bumi saat dia berubah menjadi lampu hijau, menghilang dalam sekejap mata saat dia mengikuti jantung kaisar agung ras iblis kekejauhan. Keluarga ji mengirim delapan kendaraan perang untuk mengejar sementara Al-Qaid Secret Ground mengirim setengah pasukan mereka untuk buru-buru mengejar. Masing-masing dari mereka telah meninggalkan setengah kekuatan mereka di sini untuk terus mengelilingi gundukan makam kaisar iblis. Jika kita tahu bahwa ini adalah kebangkitan gundukan kaisar iblis kita akan sudah melaporkan masalah ini kepada atasan. Dalam kesibukan kami untuk datang ke sini, kekuatan kami tidak cukup. Seorang penatua dari Tanah Suci Al-Qaid menghela nafas. Mengira itu hanya sebuah gua biasa yang tinggal tetapi siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah makam kaisar iblis yang hebat. Ini terlalu tidak masuk akal dan berita ini akan mengguncang seluruh tanah Tandus Timur. Seorang ahli keluarga Ji juga menyesal bahwa mereka tidak melaporkan masalah ini kepada atasan mereka dan malah segera bergegas. Di kejauhan, Ye Fan terpana. Di antara orang-orang ini, setidaknya ada sepuluh orang yang tidak lebih lemah dari pemimpin Sekte Ling Suh, namun dari kata-kata mereka, mudah untuk dipahami bahwa tidak ada ahli sejati dari Tanah Suci Al-Qaid atau keluarga Ji. Ini terlalu mengganggu. Beberapa ground suci serta keluarga aristokrat kuno pasti tokoh kolosal. Pemimpin Sekte Li, apakah kalian sudah mendapatkan volume kitab suci Dao dari legenda? Seorang penatua dari Tanah Suci Al-Qaid menanyai pemimpin Sekte itu. Sejak mereka menyadari bahwa ini adalah gundukan makam Kaisar Iblis, mereka segera mengerti benda sakral penting yang terkubur di sini. Selain harta ras Iblis yang digunakan Kaisar Iblis besar ketika dia masih hidup, harus ada tiga harta surgawi tersembunyi lainnya, Kitab Suci Dao, harta paling berharga dari ras manusia dari Tanah Tandus Timur dan sisa-sisa Kaisar Iblis besar. Di antara mereka, asal-usul kekuatan Iblis dari Kaisar Iblis besar, hatinya, sudah melesat pergi dan sulit untuk mengatakan apakah itu bisa ditangkap. Mengesampingkan harta berharga dari Kaisar Iblis besar, benda suci lainnya dari ras manusia dari Tanah Tandus Timur adalah sesuatu yang Tanah Suci Al-Qaid serta keluarga Ji hanya harus mendapatkan tangan mereka. Pemimpin Sekte Ling Su merasa pahit, meskipun dia belum memberikan pemberitahuan awal ke Al-Qaid Secret Ground, dia masih kembali dengan tangan kosong. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan melakukan kebaikan besar bagi mereka sebagai gantinya. Dia buru-buru mencoba menjelaskan, harta karun surgawi pertama yang tersembunyi, Dao Scripture, terbang meninggalkan kasing kosong dan tidak ada yang punya waktu untuk melihat teks yang sebenarnya. Setelah secara tidak sengaja membuka harta karun surgawi ketiga yang tersembunyi, jantung Kaisar Iblis terbang dan terbang menjauh. Sekarang hanya harta surgawi kedua yang tersembunyi yang tersisa dan saat ini setengah meterai telah rusak. Saya pikir harta paling berharga dari umat manusia dari Tanah Tandus Timur masih harus ada di sana. Selain itu, masih harus ada beberapa harta berharga yang pernah digunakan oleh Kaisar Iblis Besar. Volume Kitab Suci Dao itu benar-benar terbang sendiri, bagaimana mungkin ini? Pakar dari Tanah Suci Al-Kaid juga orang-orang dari keluarga Ji menatap tanpa berkedip pada pemimpin Sekte Lingsu seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Pemimpin Sekte Lingsu merasa masam, ada beberapa Kitab Suci Kuno lainnya yang sebanding dengan Kitab Suci Dao dan mereka berada di tangan Tanah Suci serta keluarga Aristokrat Kuno. Mereka memiliki kanon abadi yang tidak kalah dengan Kitab Suci Dao namun masih ingin merebut volume Kitab Suci Kuno ini. Pemimpin Sekte Lingsu hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya ketika dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, kami benar-benar tidak berhasil melihatnya. Pada saat ini, jauh di Cakrawala terdengar suara merdu dari musik surgawi ketika lebih dari sepuluh wanita terbang ketika mereka melewati Ye Fan membuatnya kaget. Sepuluh wanita ini berpakaian serba putih dan meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai wanita yang tiada taranya, mereka masing-masing tampak elegan dan dunia lain tanpa terkontaminasi oleh aura dunia fana. Mereka lentur dan anggun ketika mereka terbang di udara seperti peri cantik namun juga seperti skrite menari yang bukan bagian dari dunia fana dan transendental. Ada orang yang memainkan seruling bambu, suaranya lembut dan terdengar. Sangat menyenangkan untuk mendengarkan. Ada juga yang tersenyum ringan, menyebabkan orang merasakan angin musim semi. Wanita-wanita ini yang memiliki fitur yang mirip dengan gambar semuanya seperti makhluk buangan yang diasingkan, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang bebas dari batasan bumi. Yevan kagum dan merasa bahwa ini adalah apa yang dia bayangkan sebagai pembudidaya, tampaknya bebas dan anggun, naik pelangi untuk melintasi, dunia lain, bebas dan tidak terkekang di langit dan bumi. Sulit untuk percaya bahwa bahkan tanah suci dan ojade yang belum ada sejak lama telah diberitahukan. Mudah ditebak bahwa tidak akan lama sebelum sekte-sekte lain di Tanah Tandus Timur juga datang untuk bertarung. Petik 2 Tanah suci dan ojade selalu menjauh dari urusan duniawi, mungkinkah kali ini kau benar-benar di sini untuk bersaing demi warisan kaisar iblis besar. Orang-orang dari Al-Qaid Secret Ground dan juga keluarga Ji berbicara pada saat yang sama karena mereka tampaknya menyapa 10 wanita yang elegan sambil juga mencoba untuk mengeluarkan mereka. Beberapa dari kita hanya lewat dan menemukan bahwa kekuatan iblis di sini sangat luas seperti lautan, sehingga mengakibatkan kita datang untuk menyelidiki tetapi kami tidak berharap untuk bertemu kalian semua. Seorang wanita berpakaian putih memiliki senyum lembut ketika dia kemudian menunjukkan ekspresi serius, siapa yang mengira bahwa makam kaisar iblis besar akan sekali lagi melihat cahaya hari. Dalam beberapa hari ke depan berita ini pasti akan mengguncang seluruh tanah tandus timur dan sekte yang tak ada habisnya akan mengirim orang-orang mereka. Petik 2 Jauh Yevan Tertegun Al-Qaid Klanji serta Danau Giok nama-nama ini tidak sederhana terutama Danau Giok dalam legenda Cina kuno itu memiliki sejarah yang luas dan mengejutkan melihat bahwa di sisi lain dari bintang-bintang mereka memiliki begitu besar pengaruh juga. Bab 60 Bab 60 Awan datang dari segala arah Negara yang hanya di sudut suatu daerah dan di dalam tanah tandus timur itu hanya setetes di lautan. Jika berita ini menyebar area reruntuhan ini pasti akan ditenggelamkan oleh para penggarap. Pada saat ini yang paling kecewa pastilah pemimpin sekte Lingsu. Dengan kemunculan tempat suci serta keluarga aristokrat kuno dia tahu bahwa akan sulit untuk mendapatkan apapun karena tidak ada cara untuk bersaing dengan tokoh kolosal semacam itu. Sebuah kendaraan perang kuno dari keluarga Ji bisa terlihat bergemuruh di kejauhan. Wajah orang-orang di Al-Qaeda Sacred Ground berubah setelah melihat ini dan seorang penatua dengan cepat memerintahkan kedua pembudidaya di sisinya, cepat dan kembali ke tanah suci untuk menginformasikan kepada mereka tentang berita ini dan mendapatkan bantuan dari para ahli kami. Munculnya gundukan kaisar iblis tidak bisa lagi dikubur dan ini pasti akan mengejutkan keseluruhan tanah timur yang luas dalam waktu singkat akan ada semakin banyak sekte berkumpul di sini. Di antara mereka mungkin adalah pembangkit tenaga listrik yang bisa berdiri berhadapan dengan mereka dan mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan. Beberapa dari kita harus bekerja sama untuk memecahkan segel pada gundukan pemakaman kaisar iblis dan mengambil semua harta berharga dari dalam. Bagaimana menurut Anda? Seorang penatua dari Al-Qaid Secret Ground memandang ke arah para ahli dari keluarga ji sebelum melihat ke arah para wanita dari Danau Jade dan akhirnya pemimpin Sekte Lingsu. Baiklah, kita seharusnya melakukan ini sejak awal. Pakar di atas kendaraan perang kuno langsung menganggupkan kepala setuju. Beberapa wanita dari Tanah Suci Danau Jade itu lentur dan bebas karena masing-masing muncul di dunia lain, mereka tampaknya tidak ingin berpartisipasi dalam perjuangan ketika mereka mulai mundur dan wanita yang berada di garis depan dengan lembut berkata, beberapa dari kita hanya melewati dan kami tidak ingin bersaing untuk warisan Kaisar Iblis yang besar. Petik 2 Karena itu masalahnya, beberapa dari kita tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Dua keluarga kami dapat bekerja bersama untuk memecahkan makam Kaisar Iblis yang agung. Orang-orang dari Al-Qaid Secret Ground dan keluarga ji dengan penuh semangat menunggu orang-orang dari Danau Giok untuk mundur. Meskipun ada banyak harta berharga dalam gundukan makam Kaisar Iblis, tidak ada yang akan mengeluh tentang menerima terlalu banyak harta dan semakin sedikit yang berpartisipasi semakin baik. Pemimpin Sekte Li, Anda juga bisa membawa Anda ke sini. Seorang penatua dari Al-Qaid Secret Ground dengan dingin menyapu pandangannya. Pemimpin Sekte Ling Supahit saat mengatakan, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Petik 2 Penatua dari Al-Qaid Secret Ground menganggup dan melanjutkan, beberapa dari Anda dari tempat suci Ling Su telah berkontribusi banyak, ketika kita membuka gundukan makam Kaisar Iblis kami pasti akan memberikan kompensasi yang memuaskan. Petik 2 20 ahli kemudian melanjutkan untuk memasuki gundukan makam Kaisar Iblis karena mereka ingin membuka makam kuno ini sepenuhnya. Ledakan Istana kuno yang terbuat dari lima batu giok berwarna terus bergetar tak terkendali saat seberkas cahaya menyilaukan dilepaskan menyebabkan seluruh langit bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Para wanita di Jake Lake Secret Ground melihat dari kejauhan dan ada ekspresi aneh di wajah mereka. Tulisan-tulisan setan di Istana Kuno tampaknya semakin cerah dan cerah. Petik 2 Kata-kata kuno itu tampak hidup ketika mereka bergetar, seolah-olah mereka bisa keluar dari tembok kapan saja. Petik 2 Tulisan-tulisan Iblis di Istana Kuno semuanya memancarkan berbagai warna, kata-kata seperti naga seperti naga kecil yang berputar, kata-kata seperti Phoenix memperluas sayap mereka untuk terbang keluar, tulisan-tulisan seperti kura-kura hitam sepertinya bergulir tanpa henti. Ada aura misterius yang dipancarkan dari gundukan makam Kaisar Iblis ketika energi Iblis yang kuat mulai perlahan-lahan berkumpul, menyelubungi makam kuno di lapisan kabut buram. Tidak bagus, makam Kaisar Iblis besar sepertinya tidak berguna. Para wanita dari Jade Lake Secret Ground memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan Iblis yang tumbuh dan rasanya seperti badan air besar yang perlahan-lahan melonjak. Tidak semua orang dari Al-Qaid Secret Ground dan keluarga Ji memasuki makam. Beberapa orang yang menjaga bagian luar merasakan perubahan ketika wajah mereka jatuh dan segera berlari ke depan sambil berteriak. Tidak bagus. Ada perubahan yang terjadi di makam. Cepat dan mundur. Orang-orang di dalam sudah panik bahkan tanpa berteriak ketika orang-orang yang berjalan di garis depan tiba-tiba berubah menjadi kabut berdarah. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak bisa dimengerti. Sua-sua-sua. Semua orang buru-buru mundur saat mereka berubah menjadi pelangi mistis dan bergegas keluar. Ledakan. Gundukan makam Kaisar Iblis tiba-tiba melepaskan garis-garis cahaya yang tak berujung yang segera menyulut para pejuang dan setelah perjuangan yang ganas mereka semua berubah menjadi abu. Cepat pergi. Pemimpin Sekte Lingsu serta dua tetua berhasil nyaris berhasil, sementara 4-5 orang masing-masing dari Al-Qaid Secret Ground dan keluarga Ji juga berhasil keluar. Sisa orang semuanya dimeteraikan di dalam. Pada saat ini, pintu-pintu besar Istana Kuno perlahan-lahan menutup dan orang bisa melihat melewati pintu terbuka untuk menyaksikan pemandangan di dalamnya. Cemerlang dan gemerlap, orang-orang di dalam sepertinya tidak bergerak ketika tubuh mereka menjadi transparan dan darah mereka terbakar, 5 fisra dan 6 usus semuanya terbakar karena daging dan tulang mereka juga berubah menjadi debu dalam sekejap. Ekspresi ketakutan mereka ketika mereka meninggal membuat semua orang merasa ketakutan, terutama mereka yang baru saja keluar merasakan hati mereka menggigil ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka bisa begitu dekat untuk mencapai tujuan seperti itu. Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang terjadi dengan tiba-tiba membuat makam itu menjadi begitu menakutkan? Seorang penatua dari Tanah Suci Al-Qaid berwajah pucat ketika dia mengatakan ini dengan ekspresi jelek. Mereka belum mendapatkan harta berharga tetapi sudah kehilangan begitu banyak orang, ini jelas pertanda buruk. Ini mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Besar, jika tidak ada setan besar yang hadir, istana kuno ini adalah tempat yang ditempati oleh pasukan jahat yang akan membunuh setiap penggarap manusia. Seorang ahli dari keluarga Ji berhipotesis. Kelompok itu memikirkannya dan merasa bahwa ini adalah dugaan yang masuk akal. Sebelumnya ketika beberapa setan besar hadir, tidak ada yang aneh terjadi dan hanya ketika mereka pergi, istana kuno tiba-tiba menjadi misterius dan menakutkan. Itu sangat mungkin seperti yang kamu katakan. Kaisar Iblis Agung tentu tidak akan berharap para ahli dari umat manusia untuk mendapatkan warisannya. Petik 2 Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menangkap beberapa setan besar dan membawanya? Pada saat itu sudah terlambat. Banyak sekte lain pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Petik 2 Orang-orang dari Al-Qaid Secret Ground dan keluarga Ji mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh ketika mereka memutuskan untuk dengan paksa membuka istana kuno dari luar. Jika tidak, tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan harta berharga ketika sekte lain tiba. Kita harus mengambil kesempatan untuk membukanya dulu. Ketika Al-Qaid Secret Ground dan keluarga Ji bekerja bersama, mereka cukup untuk menangani sebagian besar sekte. Hanya jika sekte besar yang sangat kuat, pangkalan suci lainnya atau keluarga aristokrat kuno tiba, akan ada masalah, orang-orang itu akan dapat bertarung tanpa takut akan konsekuensi apapun. Tanah Tandus Timur terlalu luas dan hanya ada begitu banyak pembudidaya ahli, bahkan jumlah negara di dalamnya adalah jumlah yang sangat besar dan tidak ada satupun tempat suci yang bisa mengguncang seluruh tanah Tandus Timur. Cici-ci. Semua jenis senjata diselimuti cahaya saat mereka menyerang makam, meledak dengan energi yang hebat. Meski begitu, apa yang membuat mereka terkejut adalah bahwa makam itu sama sekali tidak terluka dan tulisan-tulisan iblis di atas makam itu menjadi lebih gemilang. Tulisan-tulisan iblis itu menggeliat. Pada saat ini, semua pembudidaya tertegun. Naga kecil meliuk-liuk ke atas dari dasar makam, burung phoenix membentangkan sayapnya dan melonjak, kura-kura hitam perlahan-lahan memanjat. Tulisan-tulisan iblis semua bergerak ke atas dari fondasi istana kuno, padat dan banyak saat mereka menutupi seluruh istana kuno, seolah-olah itu diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya sangat misterius ketika energi iblis beredar. Beberapa serangan paksa dari Al-Qaid Secret Ground serta keluar gaji semuanya tidak berhasil dan dua kendaraan perang kuno serta tujuh hingga delapan binatang buas hilang. Tulisan-tulisan di makam itu memiliki energi misterius yang terus-menerus memancarkan cahaya surgawi dan menembus apapun yang disentuhnya. Sudah berakhir, itu adalah tulisan kaisar tentang ras iblis. Itu pasti telah ditinggalkan oleh kaisar iblis besar terakhir. Penatua Tanah Suci Al-Qaid pucat ketika dia mengepalkan tangan dengan erat sampai-sampai bahkan kuku jarinya telah memutih ketika dia berkata, beberapa dari kita hanya mengenakan tidak memiliki kemampuan untuk membukanya, kita hanya bisa menunggu para ahli dari Tanah Suci kita tiba. Pada saat itu siapa yang tahu berapa banyak sekte akan bergegas. Petik 2 Para ahli dari keluarga jiberada di kendaraan perang kuno mereka dengan ekspresi buruk, gundukan pemakaman kaisar iblis begitu anehnya-aneh sehingga mereka hanya bisa dengan sabar membantu. Suara udara yang dilintasi terus-menerus bergema ketika puluhan pelangi bisa dilihat dari Cakrawala, kumpulan pertama para pembudidaya sejak bocornya berita. Namun, ketika mereka melihat bahwa hanya orang-orang dari lima cagar alam abadi lainnya di negara bagian Yan, orang-orang di daerah itu menghela nafas lega karena itu bukan sekte besar tertinggi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Awan dan kabut dikejauhan bergolak ketika cahaya surgawi melesat maju, sebuah perahu mistis yang terbuat dari batu giok surgawi melesat di udara saat ia dengan cepat mendekat. Orang-orang dari Al-Qaid Secret Ground dan keluarga Ji memiliki ekspresi buruk ketika apa yang paling mereka takuti telah tiba, sekte besar tertinggi telah bergegas. Namun, yang membuat mereka kaget adalah sesuatu yang terjadi sesudahnya. Pada saat ini, ada suara tsunami yang membawa fluktuasi yang menakutkan saat ditransmisikan dari jauh. Di arah lain, puluhan pelangi mistis surgawi membuka jalur, sembilan binatang buas kuno yang bentuknya tampak seperti seorang kilin sedang menarik kereta giok yang memiliki kabut merah surgawi berputar-putar di sekitarnya, melayang menembus awan dan mengendarai kabut saat itu mengeluarkan suara gemuruh keras dan cepat mendekat. Para ahli Al-Qaid Secret Ground dan keluarga Ji semuanya menjadi pucat. Ini pasti karakter yang sangat menakutkan jika tidak-tidak akan ada pintu masuk yang megah. Seseorang dengan status ini sebenarnya secara pribadi bergegas ke sini. Terima kasih telah menonton!